Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian Selamat siang Terima kasih masih bersama dengan kami Di webinar Aki LCII Kami Mempersilahkan kepada moderator Untuk sesi kedua ini Yang akan dibawakan oleh Bapak Darwin Jajawinata Selaku Direktur Operasional Dan Keuangan PT SMI Yang akan memoderatori sesi kedua ini Untuk waktu dan tempat Kami persilahkan Bapak Darwin Baik, terima kasih banyak Bapak Maria atas kesempatan yang diberikan kepada kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, salam sejahtera Om swastiastu, namun budaya Salam kebajikan untuk kita semua Semoga di seri kedua dari webinar ini Saya berharap Ibu Bapak tetap selalu semangat Dan tetap menjaga kesehatan sebagaimana Yang diperlukan di dalam kondisi-kondisi seperti ini Baik, di seri kedua webinar Yang diselenggarakan oleh Aki dan LCII Ini kita akan masuki terkait dengan tema yang cukup menarik Tentang bagaimana kita bisa melihat Pengalaman maupun juga mungkin dari kacamata Pandang akademisi maupun juga dari institusi seperti LCII Melihat bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh para pelaku atau praktisi Di bidang konstruksi ini dalam mencari terobosan-terobosan Dalam rangka peningkatan produktivitasnya Seperti kita ketuhis di kondisi yang cukup challenging ini Dan mungkin di kondisi-kondisi yang sebelum terjadinya pandemi ini Sudah didesain sebuah terobosan-terobosan yang dibuat Untuk bagaimana bisa meningkatkan produktivitas yang dilakukan oleh para praktisi dimaksudnya Dan ini tentunya akan menjadi pelajaran kita ke depan Dan nanti mungkin dari Prof. Krishna selaku akademisi bisa melihat lebih lanjut Seperti apa sebetulnya yang harus dilakukan ke depannya Untuk para pelaku industri sektor konstruksi Dan juga mungkin dari Lean Construction bisa memberikan pandangan Metodologi-metodologi apa yang bisa dilakukan Bersama saya hari ini Oh mungkin sebelum memperkenalkan para narasumber Ijin memperkenalkan diri saya Bapak-Ibu sekalian saya Darwin Trishnajia Winata Kebetulan sekarang saya sedang menjabat menjadi Direktur Operasional dan Keuangan Dari PT Sarana Multi Infrastruktur Sebuah lembaga pembiayaan yang memang didesain oleh pemerintah Untuk terlibat dalam percepatan pembiayaan sektor infrastruktur Dan kami memang dalam kaitan tersebut banyak sekali berhubungan Dengan rekan-rekan di dunia konstruksi Nah untuk melanjutkan seri kedua dari webinar ini Ijinkan saya memulai dengan memperkenalkan para narasumber kita Yang sangat luar biasa Yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di dalam webinar ini Pertama yang ingin saya perkenalkan adalah Bapak Insinyur Niko Demas Daud, MST Beliau adalah Direktur Bina Konstruksi Dari Direktur Adjendral Bina Konstruksi Kementerian PUPR Selamat siang Pak Nikos Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Selamat siang Pak Darwin Tapi saya Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Bukan Bina Konstruksi ya Bina Konstruksi, mohon maaf Pak Nikos Terima kasih banyak Pak Nikos Terima kasih banyak Pak Nikos atas kehadirannya Kemudian izin saya memperkenalkan rekan-rekan dari para pelaku konstruksi Kita tentu sudah sangat mengenal beliau-beliau ini Dari PT PP Di dalam undangan kita berharap kehadiran Bapak Novel Arsha Selaku Presiden Direktur dari PT PP Persero Namun kami memahami karena ada kesibukan dan agenda lain Beliau akan diwakili oleh Bapak Budi Suwanda Direktur Operasional dari PT PP Persero Selamat siang Pak Budi Semoga sehat selalu Mudah-mudahan Bapak sudah bisa di dalam webinar kali ini Videonya mungkin kalau misalkan sudah ada bisa ditayangkan Pak Baik Mungkin Pak Budi masih dalam perjalanan Selanjutnya juga saya mengundang Kawan saya dari PT Berantas Abdi Praya Yang tadinya akan dihadiri oleh Presiden Direktur Dari PT Berantas Abdi Praya Bapak Sugeng Rohadi Tapi kami sangat paham Karena disibukannya juga beliau Akhirnya beliau mungkin meminta salah satu wakil Dari Direksi Ataupun Manajemen Berantas Abdi Praya Untuk mewakili dari Berantas Abdi Praya Terima kasih banyak atas kehatiran Bapak Widio Praseno Atau Pak Seno kita kenal Terima kasih banyak Pak Seno Direktur Operasional dari Berantas Abdi Praya Atas kehadiran Selamat siang Pak Seno Selamat siang Pak Darwin Sehat-sehat semuanya Pak Tetap semangat di dalam kondisi yang seperti ini Selanjutnya saya izin memperkenalkan Pembicara kita ketiga Masih dari karangan praktisi Yaitu Bapak Feriani Bapak Feriani adalah Direktur dari PT Kilang Balikpapan Pertamina Dari perspektif lain Tidak hanya dari industri konstruksi karya Tapi juga dari kawan-kawan dari Pertamina Yang juga mungkin Menerapkan beberapa upaya-upaya terubosan Dan mereka efisiensi dalam proses konstruksi Selamat siang Pak Ferry Apa kabarnya Pak? Pak Ferry mungkin masih dalam perjalanan ini juga Tapi nanti kita akan sapa beliau Selanjutnya izin saya menyapa guru besar Kita di bidang manajemen rekayasa konstruksi Yang saya hormati Prof. Dr. Insinyur Krishna Suryano Selamat siang Pak Krishna Selamat siang Pak Darwin Terima kasih banyak Pak atas kehadiran Dan ada beberapa hal yang kami ingin mendengar dari Bapak Terkait dengan bagaimana terobosan-terobosan yang perlu dilakukan Dalat efisiensi dan konstruksi Dan tentunya yang terakhir Saya mengundang Bapak Budi Utomo IRCA RLACBA Selaku Direktur dari Lim Construction Institute Indonesia Direktur utama Saya ketua umum Selamat siang Pak Darwin Pak Niko Pak Sino Prof Terima kasih banyak Pak Budi Atas kehadirannya Tentunya nanti dari Pak Budi kami bahas Membuat satu kesimpulan Mungkin memperkenalkan metodologi yang bisa diperkenalkan Baik Mungkin tanpa Menunda-nunda waktu Bapak Ibu sekalian Kita bisa mulai dengan Pemaparan yang akan dilakukan oleh Para narasumber kita Untuk yang melakukan Pemaparan pertama Dengan hormat Saya mengundang kesediaan Bapak Niko Damus Daud Kiranya kita bisa Belajar Ataupun mempelajari Apa yang sudah beliau lakukan Dalam rangka Melakukan peningkatan Kursusnya di Kementerian PUPR Dalam rangka Menjaga produktivitas Dari proyek-proyek Yang memang diawasi oleh Kementerian PUPR Untuk waktu dan tempat Ada sekitar 10 menit Pak Yang disediakan oleh Panitia Mohon maaf Mohon kiranya bisa dimanfaatkan Secara optimal Dari pamparan Bapak Demikian Yang bisa saya sampaikan Selanjutnya Kami serahkan Kepada Pak Niko Untuk memulai pamparan Silahkan Bapak Terima kasih Pak Darwin Saya juga Memasang timer saya Baik-baik sekalian Saya hormati Panar sumber Juga Dari teman-teman Dari Aki Dan dari LCEI Salam kenal semuanya Jadi tadi Saya sampaikan Bahwa saya adalah Direktur kelembagaan Dan sumber daya konstruksi Bukan Dan efektif Bukan konstruksi Saya hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam kebijakan Lanjut saja Saya akan melihat Secara keseluruhan Sebenarnya Hanya tidak hanya Proyek PUPR Karena saya melihat Perubahan daripada Indonesia terhadap Pelajaran berusaha Ini sangat terkait Dengan kita Bicara produktivitas Kita sama-sama Tahu mengenai Undang 11 Tahun Bagi UMKM Kemudian cukup Dengan NIB Sudah bisa Sebagai bukti Untuk kita berusaha Dan Prinsip berikutnya adalah Trust but verify Yang kanan Agar baik Cuma saya Cerita sedikit saja Yang di kanan ini Yang pertama adalah Untuk jasa konstruksi Bahwa kita Kita bicara Risiko dulu Risiko-risiko Dibatang Bagi tiga Itu risiko pertama Rendah Menengah Dan tinggi Yang rendah Cukup dengan NIB Sedangkan yang tinggi Harus memulakan izin Kemudian Dari sana Kalau kita bicara menengah Kalau menengah Tidak perlu izin Cukup perlu sertifikat Dan ini adalah SBU Dan SKK Konstruksi Saya ulangi Sertifikat Dan sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi SKSKA SKTK Diganti namanya Yang demikian Maka tidak perlu lagi Ijin usaha Jasa konstruksi Ini agak cepat Karena Kalau nanti Waktunya terlalu Baik Pemberdayaan LPJ Sekarang LPPK Dapat untuk LSP Kemudian OSI bisa jalan sendiri Kemudian juga Integrasi data Kemudian STRA SKK Konstruksi Dan STRI Kami lakukan konsolidasi Karena pada prinsipnya adalah Yang dibutuhkan adalah Kompetensinya STRI dan STRI Adalah profesi Jadi silahkan Mendatalkan ke sana Kemudian Masyarakat Konstruksi Bisa membentuk LSBU Dan LSP Untuk melaksanakan Sertifikasi Lanjut Dengan Dengan ada UNAS11 dan PP5 Tahun 2021 Maka Kami sudah Nyusun ini Ada 1390 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Kabeli Di dalamnya Ada 618 plus 2 Kabeli Untuk Perjukan PUPR Dan dari 68 Plus 2 itu Kami buat Menjadi Terungkan lagi Jadi 130 Subklasifikasi Usaha Ini kalau mau Lihat mengenai SO30 ini Silahkan membaca Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2021 Dengan Standar Usaha Lanjut Nah disini Kelihatan sekali Bagus sekalian Kami sudah ada Sulat kami ke Ketua LPJK Dan sudah kirim Juga kepada Teman-teman Asosiasi Dan juga Badan Usaha Bahwa Segera lakukan Penyetaraan Subklasifikasi Dan Kabeli Yang dulu Satu saja Dulu ada Bangunan sipil Ada 42211 Sampai dengan 421915 Berubah menjadi Ini yang di kanan Ini dia Menjadi 42201 Sampai dengan 421913 Sehingga ini Penyetaraan Bukan konversi Karena berubahnya Cukup banyak Sehingga perlu Penyetaraan Penyetaraan tergantung Pada pengalaman Daripada Badan Usaha Jasa Konstruksi Yang bersangkutan Lanjut Ini adalah Pengaturan peran Masyarakat Diskonstruksi Silahkan saja Nanti Sekarang Sudah ada LPJK Yang merupakan Wakil-wakil Dari Anggota Asosiasi Baik Profesional Usaha Kemudian Dari pengguna Jasa Juga Pengguna Tinggi Dan juga Sosial Sementer Pasok Dan kemudian LPJK Ini setelah Dilantik oleh Pak Menteri Setelah Terima 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 Lihat 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 Disini Quiet Rasionya 0,562 Cina 0,921 Inggris 1,833 Amerika 2,571 Spesialisasinya Sangat jauh Lebih besar Indonesia 0,047 Ini Saya Menghimbau Dan saya Harapkan Kepada seluruh Kita yang hadir Pada hari ini Mari kita Mengarah ke sana Mengarah pada Spesialisasi Kenapa demikian Karena Kedepan itu Semuanya Adalah Bicara Spesialisasi Demikian juga NPP5 Dan 2011 Bicara juga Mengenai Spesialisasi Lanjut Tinggal 4,5 menit Baik Ini tantangan Tadi yang saya Sampaikan Semakin Tinggi Kita Spesialisasinya Rasionya Maka Kualitas Apul akan Meningkat Saya langsung Bawa Tidak lagi Yang lain Minimnya Tingkat Kecelakaan Dan Terjadi Peningkatan GDP Pada Sektor Konstruksi Dia semakin Kecil Rasionya Semakin Kecil Juga Tadi Apulnya Juga ada Tapi Semakin Kecil Kecelakaan Juga ada Juga Peningkatannya Juga Semakin Banyak Semakin Kurang Peningkatan GDP Artinya Bahwa Kita Harus Mengarah Kepada Spesialisasi Ini Harapan Pada hari ini Lanjut Lanjut lagi Ini Tantangan Kami Kami sudah berusaha Untuk mengembangkan Namerantai pasok Kami sudah punya Permain 7 Kami sudah punya CMPK Nanti teman-teman Silahkan Mendaftarkan Saya tidak akan bahas Banyak Karena Habis Tapi intinya Adalah Men Material Method Money Mesin Ini Semuanya Harus Kita Jadi Satu Untuk Kita Bisa Inovasi Sehingga Bisa Lebih Cepat Dalam Masalah Konstruksinya Lanjut Pak Menteri Memastikan Bahwa Kita Harus Masalah Inovasi Bukan Hanya Bicara Trend Atau Tapi Kita Bicara Untuk Memberikan Nilai Tambah Dalam Perusahaan Membunan Infrastruktur Ada Regulasi Hukum Tadi Undang 11 Sudah Jalan PP5 PP14 Juga Permain 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 6 7 8 9 12 Kemudian Inovasi Kita Punya Direktur Jenderal Pembangun Infrastruktur Yang Mencari Kemusian Alternatif SDM Kita Bicara Tadi Sampai Pak Dirjen Mengenai Melakukan Sertifikasi Kemimpinan Menteri Kami Kemudian Juga Research Dan Technology Lanjut Ini Sudah Kita Masuk Padahal 4.0 Lanjut Saja Banyak Menjadi BIM BIM Ini Sangat Luar Biasa BIM Ini Kami Sampaikan Sebagai BIM BIM Itu Budaya Kerja Bukan Sekedar Aplikasi Jadi BIM Itu Kita Harus Berusaha Sebuah Melaksanakan BIM Itu Sejak Mulanya Dari Kita Melaksanakan Kami Penyelam Survei Sampai Dengan Operasi Jadi Penggunaan BIM Itu Bukan Sekedar Pada Penterapan Pembangunan Tapi Sejak Survei Bahkan Tender Pun Kami Sudah Mengarah Pake BIM Supaya Tidak Banyak Lagi Pengulangan Pengulangan Pengisian Data Reworking Semakin Efisien Kita Bisa Melakukan Simulasi Lanjut Ini Kami Tentang Sudah Nyiapan BIM Kami Sudah Siapkan Regula Segala Macam Lanjut Saja Tinggal 1,4 Menit Kemudian Kinerja Kami Sudah Punya Kinerja Mikro Meso Makro Akan Menyusun Kepada Kita Bicara Bahwa Kalau Satu Berusaha Mendapatkan Pekerjaan Atau Proyek Kita Maka Dengan Kinerja Ini Kita Bisa Tidak Menyelesaikannya Mikro Proyek Meso Di Level Badan Usaha Kemudian Makro Level Nasional Sehingga Dengan Ini Kita Bisa Tahu Bahwa Kalau Perusaha Punya Sekian Banyak Pekerjaan Maka Bisa Menyelesaikannya Lanjut Ini Permen Undang 2 14 Juga Permen 7 Yang Di Kanan Yang Terkait Dengan Pencatatan SDMPK Sedangkan Kalau Yang Di Nomor 2 Dari Kanan Itu Adalah Cera Menteri Terkait Dengan Penggunaan TKDN Tingkat Penggunaan Negeri Lanjut Saja Ini Program Kami Lanjut Saja Kemudian Ini Ada CMPK Nanti Bisa Kalau Kita Dalami Lanjut Lagi Sudah Tinggal 45 Detik Oke Tujuan CMPK Adalah Bagaimana Supaya Kita Bisa Mendapatkan Data Yang Banyak Dan Mengarah Data Sebagai Decision Making Tools Bukan Sebagai Support Sim Tapi Kita Bicara Decision Making Tools Ada Minta Di Share Nanti Ya Lanjut Lagi Baik Ini sudah Terakhir Jadi Kami Bapak-bapak Sekalian Kami Yakin Bahwa Sekarang Bahkan Kami Sudah Mengarah Kepada Transformasi Digital Mengarah Kepada Dilan Pemerintah Dilan Pemerintah Digital Melayani Artinya Apa Pada Dapan Kita Bicara Menangkola Beri Dari Seluruh Pihak Untuk Bisa Kita Raksanakan Pemunan Lebih Baik Dengan Apa Dengan Cara Bersama Punya Satu Visi Yang Sama Untuk Tujuan Kultivis Dan Daya Saing Kita Semakin Meningkat Demikian Pak Darwin Terima Khususnya Terkait Dengan Strategi Strategi Dalam Produktif Konstruksi Di Aspek 5M Kemudian Juga Memperkenalkan BIM Yang Sudah Sangat Mainstream Sekarang Dan Bagaimana Nanti BIM Ini Sebetulnya Mendominasi Kegiatan Kegiatan Dalam Konteks Perencanaan Di Bidang Konstruksi Yang Terakhir Menarik Sekali Terkait Dengan Bagaimana Kementerian PUPR Mendorong Digitalisasi Sebagai Salah Satu Tools Terima kasih Banyak Paniko Atas Paparannya Mungkin Nanti Kita Bisa Berdalam Dalam Sesi Diskusi Bapak Ibu Sekalian Mungkin Sebelum Langkah Kepada Pemapar Kedua Nanti Bila Mana Bapak Sekalian Ada Pertanyaan Yang Ingin Disampaikan Setelah Memperhatikan Dari Paparan Bisa Dicampaikan Dalam Q&A Box Yang Ada Di Box Di Bawah Dari Platform Zoom Ini Silahkan Dimasukkan Nanti Kita Akan Coba Bacakan Pada Sesi Diskusinya Baik Selanjutnya Ijin Saya Melangkah Kepada Pemberi Paparan Kedua Saya Ingin Mengundang Kesediaan Bapak Budi Suwanda Dari PT PP Persero Untuk Kiranya Berkenan Menceritakan Kurang lebih Strategi Improvement Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh PT PP Dalam Peningkatan Produktivitas Ada Kendala Seperti Apa Tantangannya Dan Kemudian Bagaimana Bapak Menghadapinya Sekaligus Juga Mungkin Menjadi Klas Dilan Perkenan Waktu Kami Persilahkan Untuk Pak Budi Mohon Ijin Waktunya Memang Hanya 10 Menit Tapi Mohon Bisa Dimanfaatkan Seoptim Perkenan Pak Budi Silahkan Baik Suara Saya Kedengeran Pak Darwin Terdengar Jelas Baik Terima kasih Sebelumnya Yang Saya Hormati Pak Darwin Pak Nyiko Pak Sugeng Atau Yang Mewakili Pak Ferry Prof Krishna Pak Budi Utomo Dan Seluruh Yang Hadir Pada Hari Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Semoga Semuanya Dalam Kondisi Yang Sehat Baik Bapak Ibu Sekalian Kami Pertama Saya Mohon Maaf Tadi Agak Terlambat Karena Ada Masalah Link Ada Miss Link Dan Juga Permohonan Maaf Salam Dari Direktur Utama Pak Novel Yang Kebetulan Hari Ini Berangkat Ke Mandalika Untuk Peresmian Baik Untuk Mempersingkat Waktu Silahkan Dimulai Next Baik Mungkin Pertama-tama Kita Melihat Bahwa Nilai Konstruksi Kalau Sudut pandang Kami Sebagai Kontraktor Bahwa Nilai Konstruksi Ini Sesuai Data Yang Disajikan Oleh LPJK Dalam Kondisi Yang Terus Merdikat KGR Cukup Tinggi Hampir 17% Dan Berikutnya Di 2020 Sampai 2024 Ini Sesuai Dengan Informasi Dari Bapak Nas Masih Cukup Banyak Kebutuhan Infrastruktur Sampai Hampir 6500 Triliun Namun Kali Ini Agak Berbeda Mungkin Peran Swasta Yang Lebih Ditingkatkan Porsinya Sampai 42% Next Kita Mulai Masuk Ke Pembahasan Produktivitas Nanti Mungkin Barangkali Tadi Ada Kaitannya Nah Kita Coba Lihat Posisi Indonesia Saat Ini Untuk Menjadi Lesson Learn Kita Ini Sudah Menjadi Bagian Dari Assessment Ataupun Lesson Learn Kita Bahwa Ternyata Ini Ada Data Dari McKinsey Global Institute Bahwa Indonesia Masuk Dalam Kategori Yang Produktivitas Rendah Sekali Dan Pertumbuhan Peningkatannya Juga Rata-rata Satu Koma Samping Jadi Di Sebelah Kanan Ini Ada Informasi Bahwa Rata-rata Seluruh Dunia Itu Peningkatan Produktivitas Di Industri Yang Spesifik Sudah Konstruksi Itu Memang Sangat Kecil Jadi Ini Fenomena Sebenarnya Di Seluruh Dunia Bahwa Peningkatan Produktivitas Sangat Kecil Dan Walaupun Kontribusi Terhadap GDP Besar Nah Disini Yang Paling Penting Yang Ada Angka 1,6 Triliun Dolar Atau Kurang Lebih Di Atas 22 Triliun Bahwa Kalau Kita Produktivitas Ini Meningkat Ini Bisa Jadi Setara Dengan Separuh Dari Kebutuhan Infrastruktur Dunia Ini Wow Sekali Ini Bisa Jadi Motivasi Kita Barangkali Dengan Webinar Yang Intens Tentang Meningkatkan Produktivitas Di Industri Konstruksi Itu Kita Bisa Lebih Cepat Atau Lebih Banyak Infrastruktur Yang Bisa Kita Bangun Kira Begitu Oke Next Lalu Selanjutnya Kita Coba Pengen Tahu Kami Ada Beberapa Resume Kajian Dari Luar Apa Penyebabnya Nah Disini Kita Coba Compare Antara Global Dan Indonesia Pertama Proyek Ini Makin Kompleks Proyek Konstruksi Makin Kompleksitas Meningkat Kemudian Struktur Pasarnya Alokasi Kontrak Nya Juga Tidak Sesuai Rantai Pasok Kita Kurang Efisien Orang Itu Kurang Care Dengan Edit Value Suatu Proyek Edit Value Untuk Apa Jadi Fokus Ke Objektif Ini Yang Perlu Ditingkatkan Lalu Kualitas Dari Manajemen Penyedia Dasa Ini Masih Dianggap Rendah Kemudian Masalah Kompetensi SDM Pelakunya Lalu Rendahnya R&D Dan Inovasi Teknologi Yang Terkait Nah Ini Bisa Jadi Dari Global Ke Indonesia Yang Menjadi Permasalahan Barangkali Pak Darwin Untuk Indonesia Ya Ini Ternyata Indonesia Masalahnya Lebih Banyak Kira-kira Dibanding Global Ini PR Kita Bersama Oke Next Lantas Profitability Itu Secara Ini Apa sih Impactnya Buat Kita Pertama Saya Mungkin Menduga Kalau Ini Tidak Diperbaiki Oleh Para pelaku Ya Bisnisnya Bisnis konstruksi Maka Yang terjadi Adalah Cost of Run Atau Perugi Kalau Sebagai Owner Ini Mesti IRR-nya Turun Kalau Kontraktor Ini Biayanya Membengkak Kemudian Juga Mengakibatkan Keterlambatan Konstruksinya Bisa Mundur Lalu Tadi Yang Sudah Disampaikan Lower Profitability Untuk Kontraktor Dan Akhirnya Kalau Keahliannya Tidak Meningkat Tapi Kompleksitasnya Meningkat Makin Dibutuhkan Tenaga Ahli Yang Spesialis Dan Di Indonesia Tidak Provide Barangkali Sehingga Kita Nambah Yang Impor Pelaku Impor Dan Pada Akhirnya Kita Kehilangan Opportunity Value Dari Bahwa Infrastruktur Yang Meningkat Itu Bisa Untuk Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kita Next Nah Strateginya Secara Garis Besar Pertama Perbaikan Diregulasi Di sini Kita Bagi Pihak-pihaknya Dan Ini Berdasarkan Berbagai Referensi Yang Kami Kumpulkan Lalu Kita Juga Harus Memperbaiki Kontrak Yang Seimbang Kemudian Memperbaiki Proses Desain Engineering Kemudian Memperbaiki Meningkatkan Sistem Pengadaan Dan Manajemen Rantai Pasok Kemudian Eksekusi Proyeknya Harus Lebih Oke Kemudian Menerapkan Teknologi Digital Material Baru Dengan Tingkat Otomatisasi Yang Baik Kemudian Intense Memberi Pelatihan Tenaga Kerja Memaksimalkan Knowledge Management Lalu Juga Memperhatikan Pembangunan Yang Berkelanjutan Nah Ini Nanti Kami Akan Zoom Out Yang Bagian Contractor Kira-kira Ini Berdasarkan Strategi Secara Umum Lalu Sudah Mengacu Pada Root Cause Yang Ada Jadi Ini Strategi Kami Sudah Dari Lesson Learn Baik Next Nah Kami Akan Sampaikan Apa Yang Sudah Kami Akan Share Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh PP Dan Ini Kami Coba Dalam Suatu Framework Yang Agak Berbeda Namun Related Ke Arah Produktivitas Pertama Di Disana Kita Gunakan Advanced Building And Finishing Material Disini Salah Satunya Kami Kembangkan 3D Printing Dan Ini Sudah Uji Coba Sudah Berhasil Dan Sudah Diterapkan Di Salah Satu Pre-Kam Yaitu Sudimara Forest Yang Ditangsel Kemudian Kami Juga Memanfaatkan Berbagai Material Yang Bahkan Dari Material Limbah Untuk Bisa Jadi Proteksi Lereng Ini Sudah Kami Lakukan Kemudian Dalam Hal Standarisasi Modular Pre-Fab Ini Kami Sudah Membuat Lended House Pre-Cast Toilet Pre-Cast Kemudian Aluminium Formwork Pre-Fab Semuanya Sudah Pre-Fabrikasinya Sudah Ditingkatkan Kemudian Alat-alat Yang Semi Otomatis Disini Ada Alat Untuk Mengukur Volume Material Yang Kami Desain Ini Otomatis Dengan Laser Dengan Alat Bantu Alat Bantu Yang Sehingga Real-time Ini Sudah Kami Kembangkan Dan Gunakan Kemudian Ada Automatic Wishing Bay Pile Cutting Mesin Sehingga Produktivitas Ini Diharapkan Lebih Cepat Kemudian Selanjutnya Teknologi Baru Tadi Yang Seperti Disampaikan Yang Berkembang Sekarang Adalah Kearah BIM Turunannya Adalah Mixed Reality Ini Kami Sudah Kembangkan BIM Sudah Cukup Lama Kami Kembangkan Bahkan Kami Combine Dengan Teknologi MMGPS Dan Proyeknya Sudah Jadi Mandalika Dan Rasa-rasanya Sudah Agak Viral Ini Akan Jadi Sirkuit Mudah-mudahan Kualitasnya Informasinya Bagus Dan Ini Bisa Jadi Sharing Yang Baik Buat Peserta Yang Lain Kemudian Alat-alat Yang Punya Jangkal Yang Panjang Digunakan Di Berbagai Fase Proyek Seperti Kami Coba Gunakan Mini Tower Crane Ada Alat Material Lift Yang Kapasitas Sedikit Lebih Besar Tapi Bisa Ngangkut Tidak Perlu Dibongkar Bongkar Lagi Material Finishing Langsung Diangkat Sehingga Kehilangan Waktu Di Proyek Itu Bisa Cukup Signifikan Kita Sebut Alatnya Namanya Palet Material Lift Kemudian Kita Kembangkan Sendiri UAV Lidar Ini Kita Utak-atik Dari Yang Ada Di Pasar Sehingga Lebih Murah Dan Fungsinya Lebih Banyak Dan Juga Mengadopsi Indy 4.0 Next Nah Kemudian Dari Sisi Design Engineering Ini Kesadaran Desain Sejak Awal Kos Yang Terhadap Desain Kita Juga Kembangkan Bagaimana VA Terutama VA Yang Kami Kembangkan Bagaimana VA Yang Baik Proses Yang Baik Dan Kami Bikin Bukunya Untuk Bisa Menjadi Acuan Bagi Teman Teman Di Lapangan Kemudian Bagaimana Sisi Kontrak Kami Dengan Owner Dan Juga Mengadopsi IPD Lalu Dari Sisi Project Management Ini Kita Coba Adopsi ISO 21500 Dan Kami Sudah Pengembangkan Juga PP Engineering Corner Next Dari Sisi Management Contractor Subcon Dan Supplier Kami Meningkatkan Dari Sisi Pengawasan Kemudian Ada Pengembangan Juga Eproc Dan Untuk Logistikanya Kami Kembangkan Aplikasi Smart Warehouse Jadi Unsur Digital Sudah Sangat Tinggi Pada Ruin Kemudian Dari Sisi Mengelola Proyek Sudah Ada Pengelolaan Resources Dengan PP Planner Kemudian Untuk Menghemat Waste Material Satu Dimensi Seperti Baja Maupun Besi Sudah Kami Kembangkan Aplikasi OptiWaste Kemudian Untuk Safety Kita Kembangkan Online Safety Inspection Lalu Dari Sisi Monitoring Ini Yang Sudah Dilakukan Adalah Financial Dashboard Kemudian Meningkatkan Project Control Di ERP Kami Kemudian Untuk Membuat WBS Yang Itu Bikin Susah Di Proyek Itu Kami Sudah Kembangkan WBS Maker Dan Untuk Memantau Bagaimana QHSE Di Seluruh Proyek Dalam Secara Real Time Ini Kami Sudah Kembangkan QHSE Dashboard Oke Next Nah Ini Mungkin Terakhir Dari Sisi SDM Kita Ini Terutama Yang Kami Kembangkan COP Spesialis Tadi Disampaikan Spesialisasi Harus Kita Tingkatkan Kemudian Juga Mengembangkan Procurement Disini Salah Satu Spesialisasi COP Yang Kita Kembangkan COP Lean Bahkan Kemudian Training Kita Sekarang Ini malah Intense Training Itu Sudah Online Juga Knowledge Management Kami Sudah Mobile Jadi Anytime Semua Karyawan Sudah Bisa Lihat Karena Sudah Mobile Kemudian Sharing Ini Sudah Rutin Tiap Minggu Semua Inovasi Di PP Itu Sudah Disaring Setiap Minggu Untuk Teman Teman Karena Itu Terkait Dengan Produktivitas Lalu Organisasi Terakhir PP Sudah Basisnya Sudah Spesialisasi Tadi Inline Dengan Disampaikan Pak Niko Kita Sudah Basis Spesialisasi Kemudian Proyeknya Juga Itu Nantinya Sudah BIP Itu Sudah Jadi Bukan Sesuatu Yang Ini Semuanya Sudah Harus Bisa Gitu Kemudian Di Kami Ada PP Award Dan KC Award Tiap Tahun Diadakan Dan Ini Semua Inovasi PP Yang Terkait Yang Memicu Produktivitas Dilakukan Penghargaan Di sini Setiap Tahun Dan Bagi Yang Berprestasi Ini Ada Khusus Insentif Jadi Ini Memacu Teman Teman Untuk Terus Berkarya Di PP Kira Kira Itu Mungkin Waktunya Mungkin Sudah Habis Yang Bisa Kami Sharing Sebagai Walaupun Singkat Ini Bermanfaat Buat Semuanya Terima kasih Pak Darwin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Pak Budi Atas Pemaparan Sangat Jelas Tadi Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Budi Kelihatan Sangat Menyambung Tadi Dari Strategi Besar Yang Disampaikan Oleh Paniko Sebelumnya Dan Itu Diterjemahkan Oleh Kawan Kauan Bagaimana Upaya Dilakukan Dan Bahkan Tadi Pak Budi Sudah Menangkat Terkait Dengan Root Cost Dan Bagaimana Root Cost Itu Perlu Dijawab Nanti Mungkin Kita Disesi Tanya Jawab Kita Ataupun Diskusi Kita Bisa Saling Berinteraksi Dengan Pembicaraan Bagaimana Itu Bisa Di Integrasikan Berikutnya Baik Melangkah Pada Pemaparan Ketiga Saya Mengundang Perkenan Kesediaan Pak Seno Widya Pak Seno Mewakili Dari PT Berantas Seno Untuk Memampalkan Pengalaman Yang Sudah Dialami Dan Kira-kira Ada Lesen Lain Apa Yang Bisa Disharing Di Dalam Kaitan Upaya Peningkatan Produktivitas Di Jasa Konstruksi Silahkan Pak Seno Apakah Terkendala Dari Sistem Yang Ada Dengar Pak Darwin Jelas Silahkan Pak Seno Baik Terima Kasih Pak Darwin Atas Kesempatannya Waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Atas Suatu Yang Diberikan Untuk Sharing Siang Hari Ini Mengenai Strategi Improvement Di PT Berantas Habibraya Terkait Peningkatan Produktivitas Kendala Dan Tantangan Dalam Hal Untuk Mencapai Tentunya Efisiensi Di Era Yang Sulit Ini Jadi Saya Mulai Mungkin Saya Menyampaikan Salam Dulu Ke Pak Aniko Yang Terhormat Kemudian Pak Budi Tadi Sudah Menyampaikan Pak Budi Soanda YPP Pak Budi Tomo Yang Terhormat Mungkin Pak Budi Harto Juga Mendengarkan Disini Saya Menyampaikan Sebentar 10 Menit Waktu Yang Singkat Mulai Dari Tentunya Adalah Kondisi Saat Ini Kita Tahu Sama-sama Bahwa Pandemi Ini Membuat Kita Semua Menjadi Terpana Dan Mungkin Terkaget-kaget Terhadap Perubahan Yang terjadi Dimana Tentunya Pandemi Ini Punya Sisi Baik Juga Bahwa Dengan Pandemi Ini Justru Mempercepat Proses Digitalisasi Dan Teknologi Yang Harus Kita Adopt Dalam Proses Bisnis Dimana Sekarang Ini Sudah Biasa Bahwa Ada Remote Working Kemudian Online Schooling Kemudian E-Commerce Dan Tourism Jadi Mungkin Saat ini Dampaknya Atau Impactnya Pada Industri Konstruksi Tentunya Kita Bisa Lihat Juga Bahwa Ternyata Kebutuhan Akan Gedung Perkantoran Kemungkinan Kedepannya Juga Bisa Sangat Sangat Menjadi Kondisinya Berkurang Kemudian Nanti Mengenai Oper Hotelan Juga Berkena Dampak Yang Signifikan Sehingga Pembangunan Hotel-hotel Juga Berdampak Nah Ini Secara Langsung Pastinya Akan Berdampak Pada Industri Konstruksi Dimana Gedung-gedung Dan Hotel-hotel Kantor Juga Tidak Tidak Bertambah Kemudian Pasar Konstruksinya Akan Semakin Terbatas Sehingga Kompetisi Kompetisi Semakin Tinggi Kalau Kompetisi Semakin Tinggi Tentunya Para Kontraktor Dan Pemain Menyedia Jasa Harus Dituntut Untuk Bisa Survive Dan Efisien Sehingga Sehingga Memang Disini Kita Tentunya Harus Adaptif Dan Inovatif Supaya Bisa Survive Nah Kemudian Yang bisa Atau Yang kami Lakukan Di Berantas Habipraya Tentunya Adalah Cara-cara Lama Yang mana Dulu Kita Melakukan Desain Proyek Dengan 2D Kemudian 3D Kemudian Juga Memonitor Proyek Dengan Spreadsheet Yang Manual Kemudian Melakukan Inspeksi Dan Onset Monitoring Juga Secara Manual Langsung Dilakukan Di Lapangan Sehingga Sekarang Ini Harus Menerapkan Cara-cara Baru Dan Perubahan Sehingga Dilakukan Dengan Cara Teknologi Digitalisasi Akhirnya Semua Proses Itu Bisa Dirangkum Pada Satu Dashboard Selanjutnya Bahwa Proses Transformasi Digital Ini Tentunya Kita Bicara Adalah Transformasi Sumber Daya Manusia Tentunya Tadi Pagi Juga Sempat Disampaikan Bahwa Ujung-ujung Bagaimana Merubah Mindset Daripada People Sendiri Kemudian Yang Kedua Bicara Transformasi Digital Adalah Bagaimana Meningkatkan Proses Transformasi Menjadi Lebih Cepat Harus Lebih Murah Lebih Baik Kualitinya Dan Flexible Dan Yang Terakhir Adalah Transformasi Digital Ujung-ujungnya Adalah Bagaimana Kita Bisa Meningkatkan Daya Saing Perusahaan Saya Bisa Menyampaikan Disini Untuk Sharing Daripada Yang Sudah Dilakukan Oleh Habib Raya Untuk Proses Transformasi Digital Yang Telah Dilakukan Dimana Kami Sudah Melaksanakan Tentunya Tadi Yang Sudah Dilakukan Oleh BP BIM Ini Sudah Kami Lakukan Hampir Keseluruhan Proyek Kemudian Kita Lakukan Bluetooth Low Energy Yaitu Itu Adalah Aplikasi Bagaimana Kita Bisa Mengendalikan Produktivitas Tenaga Kerja Sekaligus Bisa Mengendalikan Mengenai Safety Di Lapangan Bisa Kita Deteksi Pada Area-area Berbahaya Dan Juga Sekaligus Melakukan Monitoring Jumlah Tenaga Kerja Yang Bergerak Di Lapangan Jadi Pergerakan Tenaga Kerja Di Lapangan Baik Dari Lantai Dasar Sampai Lantai Atas Bisa Kami Deteksi Sehingga Kami Bisa Melihat Bagaimana Mengukur Produktivitas Tenaga Kerja Yang Ada Kemudian Tentunya Yang Ketiga Enterprises Resources Planning Atau ERP Ini Kita Sudah Lakukan Untuk Memonitor Seluruh Informasi Manajemen Dan Keuangan Yang Dijadikan Satu Disini Untuk Bisa Di Integrasikan Sehingga Manajemen Bisa Melakukan Keputusan Secara Real Time Yang Terakhir Adalah Performance Dashboard Terkait Dengan Angka-angka Keuangan Nah Disini Saya Menyampaikan Sharing Terkait Dengan Pelaksanaan BIM Yang Dikaitkan Dengan Integrasi Dengan Lean Contraction Mungkin Disini Saya Ser Suntar Bintunya Dikaitkan Dikaitkan Terima kasih. Kami biasanya sebut sebagai virtual digital contraction, di mana memang input-input di BIM yang terkait dengan desain, kemudian quantity, kemudian integrasi desain, photogrammetry, kita padukan dengan informasi mengenai schedule dan resources terkait dengan biaya. Dan tentunya kalau lean contraction sangat erat kaitannya dengan PMBOK, atau Project Management Body on Knowledge, bahwa di sini tentunya dengan adanya resources plan yang sudah sangat detail di awal, kemudian kita padukan dengan desain integrasi dari BIM, ini tentunya faktor-faktor kesalahan bisa kita reduksi, kemudian juga faktor waste dan lusis, kemudian juga faktor mengenai tentunya kita tidak boleh ada rework, tidak boleh ada redundant proses, nah ini juga sudah kita bisa deteksi dari awal. Nah ini juga saya coba sharing terkait dengan implementasi Bluetooth Low Energy, yang di mana kami bisa deteksi terkait dengan program safety dan produktivitas yang terjadi di lapangan, sehingga program ini atau aplikasi ini bisa mampu menurunkan angka kecelakaan kerja, maupun juga mampu mengukur meningkatkan produktivitas seperti yang di lapangan. Nah sehingga memang bisa dibayangkan di sini kita jadi memberikan chip atau mungkin deteksi per masing-masing tenaga kerja dan alat itu di lapangan, sehingga kita pergerakannya bisa kita deteksi, sehingga kita bisa melihat tenaga-tenaga kerja seperti apa yang memang di situ sering memasuki area-area berbahaya, termasuk juga perpindahan alat kerja, misalnya kita kerja di dam, selalu irigasi, di mana alat-alat berat yang bekerja itu tentunya harus bisa kita efisienkan pergerakannya, nah itu bisa kita deteksi di sini. Nah ini contohnya, kita bisa lihat, sebentar, saya percepat saja supaya meningkat waktu, ini adalah bluetoothnya, ini kita aplikasi bisa kita akses melalui kantor pusat, tentunya gadget, sorry, lompat ya, nah ini, kita bisa lihat per masing-masing lantai pergerakan tenaga kerja, di sana, karena ada kondisi-kondisi pekerja yang masuk pada area-area berbahaya, kita bisa berbiasi, maksudnya kita ketahui bersama bahwa kecelakaan kerja itu adalah salah satu aspek yang membuat produktivitas kerja menjadi masalah. Nah ini adalah mengukur bagaimana menikah pelanggaran-pelanggaran daripada safety yang terjadi di lapangan, termasuk juga kita bisa mendeteksi tenaga kerja kita yang sudah safety induction atau yang belum, sehingga kita bisa indahi pekerja-pekerja yang belum mendapatkan safety induction di lapangan. Kemudian selanjutnya, ini adalah dashboard kami mengenai IRP yang tentunya bisa mendeteksi secara real-time pengendalian tentang likuiditas perusahaan, solvensi atau tingkat kemampuan perusahaan untuk menutup atau membayar kewajibannya, dan profitability. Kemudian ini adalah implementasi dashboard kinerja, di mana di berbagai level tentunya, mulai dari project level, division level, direksi level, sampai komisaris, bisa mengakses informasi dashboard kinerja ini. Selanjutnya, ini adalah implementasi dashboard kinerja. Maaf sebelumnya, kalau boleh mungkin bisa dipersingkat. Bapak mungkin sekitar satu menit lagi. Ini dua, tiga slide lagi mungkin. Baik, terima kasih. Jadi ini dashboard kinerja yang contohnya bisa kita lihat mengenai likuiditas perusahaan, solvensi, dan profitability. Kemudian kendala-kendala dan tantangan adalah tentunya majority tantangan kami sama dengan pembahasan-pembahasan tadi pagi adalah mengenai manusia dan prosesnya. Sehingga memang bagaimana kita membuat budaya dan mindset bisa segera bertransformasi menuju digitalisasi. Nah, ini adalah pembelajaran implementasi di mana adalah pertama komitmen bersama tentunya dari manajemen puncak untuk implementasi dan transformasi digital. Yang kedua adalah bagaimana untuk peningkatan kebijakan dan standarisasi yang bisa mendukung proses kerja di lapangan. Yang ketiga, keterlibatan, kolaborasi, dan harmonisasi dari seluruh stakeholder proyek. Kemudian yang keempat, penyediaan anggaran. Dan tentunya untuk mendukung aplikasi dan teknologi tersebut. Yang kelima, kesiapan kompetensi dan perubahan budaya mindset dari SDM-nya sendiri untuk penjagaan tujuan implementasi. Yang terakhir adalah pemantauan dan konsistensi berkelanjutan untuk operasional excellence supaya dapat mencapai nilai tambah yang kita inginkan. Mungkin itu dari kami, Pak Darwin, dari sharing dari Brantas Abifaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Seno atas sharing yang disampaikan. Luar biasa memang bagaimana kita bisa melakukan peningkatan produktivitas ini dengan melakukan integrasi secara nilai rantai dari kegiatan yang dilakukan dalam penyediaan jasa konstruksi. Tapi di situ juga memang dukungan atas bentuk-bentuk digital dalam bentuk aplikasi maupun juga teknologi juga sangat perlu untuk dilakukan. Dan ini tentunya memerlukan tadi, kurang lebih yang disampaikan di bagian akhir paparan Pak Seno tadi, lesson learned itu memang basal dari memulai ini memang memerlukan komitmen yang sangat kuat dari semua pihak yang terlibat. Khususnya juga di level top management untuk mengaplikasikannya. Dan juga konsistensi menjadi satu hal yang menurut kami sangat penting untuk kita perhatikan. Baik pengalaman yang sangat menarik dan juga apa yang sudah dilakukan Brantas Abifaya Persero mungkin bisa menjadi bahan diskusi kita di sesi tanya. Melanjutkan diskusi kita siang ini, saya mengundang kesediaan narasumber keempat yaitu Pak Feriani, Direktur PT Kilang Balikpapan dari Pertamina. Mungkin kita bisa mendapat perspektif lain di luar dunia konstruksi tapi ini mungkin aplikasi yang dilakukan oleh kawan-kawan di PT Kilang Balikpapan Pertamina bagaimana strategi yang dilakukan oleh kawan-kawan ini bisa meningkatkan produktivitas dalam pelaksanaan di lapangan. Perkenaan Pak Ferry untuk bisa menyampaikan paparan, waktu untuk Bapak 10 menit. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Darwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi yang mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk pengembangan industri konstruksi di Indonesia. Baik, next. Ya, ini proyek profil mungkin tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Jokopiono, Direktur Utama PT KPI. Saya hanya mau menyampaikan di sini bahwa PT Kilang Pertamina Balikpapan atau biasa disebut KPB itu adalah PT yang dibentuk untuk menjalankan atau bertanggung jawab terhadap proyek RDMP Balikpapan dan Lawi-Lawi di Kalimantan. Ownership-nya 99,9 persen itu oleh PT KPI dan 0,1 persen anak perusahaan Pertamina lainnya yaitu Pertamina PBB. Next. Sebagai pelaksana dari proyek RDMP Balikpapan dan Lawi-Lawi, ini dibagi tiga klaster ya. Yang pertama kita namakan FPC, ESBL, OSBL. ESBL, OSBL ini adalah Inside Battery Limit dan Outside Battery Limit. Jadi kalau di industri refinery, terminologi ini biasa kita gunakan. Kontraktor yang melaksanakan di FPC, ESBL, OSBL ini adalah Joint Operation. Yang pertama SK, Engineering & Company, Hyundai Engineering, PT Rekasi Industri, dan PT PP. Nilai kontrak 4,5 bilion, track award-nya di Desember 2018, dan effective date 27 Februari dengan target untuk operation-nya di tahun 2024. Klaster kedua adalah FPC, Lawi-Lawi. Di sana kita ada membangun storage tank. Jadi dua unit storage tank masing-masing dengan kapasitas 1 juta barrel. Jadi sebagai gambaran, diameter tanki tersebut sekitar 100 meter. Dan satu unit SPM serta subsea pipeline. Di klaster ketiga, kita melaksanakan yang namanya rework. Sebagai informasi bahwa proyek RDMP Balikpapan ini dibangun di kilang existing, di mana kita untuk mendapatkan lahannya, itu harus melakukan demolis beberapa bangunan, yang paling banyak itu adalah gudang dan workshop. Nah, sehingga diperlukan paket pekerjaan sendiri untuk menyiapkan lahan yang kita namakan early work. Early work ini ada 11 proyek di fase kedua, di fase satu ada empat, jadi total 15. Ini bisa dibilang keterlibatan dari kontraktor-kontraktor nasional dilakukan seluruhnya terhadap pekerjaan early work ini. Next. Ini gambaran singkat tadi, saya sudah sampaikan bahwa effective date-nya adalah Februari 2016, kemudian kita sekarang untuk progress per Oktober itu ada 44,42. Secara overall ini slightly ahead, namun tadi Pak Jokop Reno sudah menyampaikan kita ada keterlambatan sedikit di pekerjaan engineering dan konstruksi. Diharapkan di akhir 2024, ini kita bisa selesai, nanti ada beberapa tahapan di bulan Maret dan akhir 2024. Lanjut. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan, walaupun secara overall ahead kita ada keterlambatan, jadi yang kendala-kendala yang kita dapatkan selama proyek ini, yang pertama jelas ya, hampir semua aktivitas apapun, bukan hanya aktivitas konstruksi, itu pasti terdampak dengan COVID-19. Nah, yang lebih membuat kondisi buruk adalah kebetulan vaksinasi untuk area Balikpapan itu dilakukan setelah vaksinasi di Pulau Jawa, di prioritasikan di Pulau Jawa, sehingga vaksinasi di Balikpapan itu mendapat giliran berikutnya. Dan ini juga berdampak sangat besar ya ke proyek ini. Jadi, pada saat puncak-puncaknya di proyek kita, hampir 500 orang terjangkit COVID-19. Yang kedua, ada update design dari licenser. Jadi, untuk peralatan-peralatan di Kilang, itu memang beberapa itu didesain oleh yang kita namakan licenser. Jadi, mereka mempunyai hak patent terhadap desain beberapa peralatan utama dari refinery. Yang ketiga, TKDN tadi sempat didiskusikan bahwa pada saat proyek ini didesain atau sudah kontrak award, itu memang klausul-klausul mengenai TKDN itu ditetapkan minimal sekitar 30 persen. Namun, perjalanannya, apalagi dengan adanya COVID-19, itu pemerintah memutuskan bahwa agar digunakan semaksimal mungkin kandungan dalam negeri. Sehingga, itu kita harus melakukan proses review ulang beberapa material, dan itu memerlukan waktu untuk bisa menetapkan bahwa material ini harus menggunakan produk dalam negeri. Yang empat, tadi saya ceritakan bahwa karena proyek ini dibangun di area Kilang Existing, kita banyak menemukan unforeseen. Jadi, kalau dilihat gambar di kanan atas itu, itu ada blok-blok beton hasil aktivitas di area Kilang sebelumnya. Next. Jadi, awalnya proyek ini diharapkan selesai pada Juli 2023. Kemudian, tadi saya sudah sampaikan bahwa reforecast-nya akan selesai di 2024 dengan Maret 1 di Maret dan yang satu lagi di akhir 2024. Dari hasil evaluasi didapatkan seperti barcap yang di kiri bawah, Jadi, total ketelambatan kurang lebih 14,9 bulan. Itu yang pertama adalah kontribusi dari engineering procurement sebesar 5,6 bulan. Kemudian, construction, duration, and commissioning itu 8,8 dan yang lainnya 0,5. Nah, ini contoh untuk yang engineering procurement itu ada di nomor satu, yaitu yang pertama tadi ada update design. Jadi, proses design termasuk ada istilah kita itu 3D model review itu terlambat. 3D model review itu adalah design yang menunjukkan yang menunjukkan tiga dimensi dari refinery. Yang kedua, ini dampak dari COVID ya, sehingga beberapa manufaktur peralatan kita untuk peralatan utama, memang kita masih hampir sebagian besar itu dari luar, di mana negara-negara tersebut juga terkena COVID. Salah satu contohnya, misalnya kita punya peralatan yang sedang di manufaktur di India, dan India juga terkena COVID-nya cukup dahsyat, sehingga sempat beberapa lama manufaktur tersebut di lockdown. Dan sampai sekarang juga masih terasa ada beberapa orang kita yang sedang dimanufaktur di Malaysia, di mana Malaysia kemarin COVID-nya yang sudah sempat melandai, kemudian menanjak lagi. Kemudian untuk construction, itu tadi ada delay karena handover area, karena adanya unforeseen. Nah, yang nomor empat, ini, oke. Nomor empat, dampak COVID-19 untuk decide di mana ada pembatasan-pembatasan pergerakan pekerja. Yang others adalah ada delay dari perizinan import, sehingga barang tersebut terlambat untuk dibebaskan dari pelabuhan. Sebelah kanan bawah adalah percentage, jadi intinya sama dengan yang dikiri, cuma dalam bentuk presentasi. Next. Pada slide ini, saya ingin menunjukkan bahwa kondisi productivity kita, yang pertama itu di hitogram untuk availability dari manpower, jadi kita memang terlihat di bulan Oktober ini, kita masih behind dalam pemenuhan manpower, dan ini challenge-nya ke depan, ke bulan-bulan depan dengan target penyelesaian yang saya sampaikan tadi, bahwa kita membutuhkan lebih banyak lagi manpower, sekitar 9 ribu per hari untuk bulan-bulan ke depan, untuk disiplin untuk sifil, structure, building, maupun mechanical rotating. Untuk construction productivity, kita saat ini juga masih kurang ya, sekitar 2 persen untuk eksekusi di lapangannya, sementara kita ke depannya setiap bulan harus mencapai target sebesar 3-4 persen. Jadi, untuk konstruksi di RDMP ini memang mencapai 3-4 persen itu cukup sulit, jadi rata-rata kemampuan kita untuk mencapai kenaikan progres itu adalah sekitar 2-3 persen. Sehingga kita harus meningkatkan productivity di dalam eksekusinya pada bulan-bulan ke depan. Ini adalah hasil evaluasi yang kita namakan project Believe Rehab. Ini dengan bantuan McKenzie. Jadi, kalau kita lihat di sini yang pertama adalah executive overview, kemudian yang kedua physical reality, kita cross-check ke critical path, kemudian cek terhadap production rate, dan kemudian kita analisa, dan kita menghasilkan yang namanya booster opportunity. Jadi, untuk proyek RDMP Balipapan ada 7 booster opportunities. Yang pertama adalah project monitoring yang terantaran antara owner dan kontraktor. Dan kita fokus terhadap pencapaian target project. Di proyek ini kita ada menetapkan beberapa yang kita namakan milestone. Jadi, setiap bulan itu harus ada milestone yang tercapai, dan itu sudah kita sepakatin di awal. Yang kedua adalah kita memaksimalkan yang namanya piping offset prefabrication pre-assembly steel structure dan dress out column equipment. Yang ketiga, kita membuat yang namanya L3 schedule sebagai single source of truth yang kita gunakan bersama sebagai referensi. Yang keempat, kita meningkatkan produktivitas dengan fokus pada aktivitas yang memiliki bobot yang besar dan sekuen. Kemudian, nomor lima, kita meningkatkan kualitas pekerjaan di lapangan dengan supervisi agar reward dapat dihindarkan. Yang keenam, perencanaan logistik sesuai dengan schedule untuk memastikan ketersediaan material dan lay down area management. Lay down area menjadi kritikal di kita karena area-nya sangat sempit sehingga pergerakan-pergerakan alat berat, kemudian posisi lay down itu sangat berpengaruh terhadap kelancaran perusahaan proyek. Yang ketujuh, kita menempatkan expediter pada setiap pekerjaan sipil, piping, dan steel structure di shop untuk memastikan bahwa progress, quality itu bisa tercapai. Next. Jadi, ini contoh dari booster yang kita sebutkan tadi. Ini sebelumnya mungkin bisa dipersingkat waktu itu mungkin tinggal satu menit lagi ya Pak. Terima kasih Pak. Jadi, ini yang contoh dari penerapan productivity target. Jadi, owner memang masuk ke dalam untuk hal tertentu. Sebagai contoh, di sini ada AG, jadi AG itu above ground type shop fabrication. Jadi, kalau kita lihat pada April dan Mei, itu jumlah dari die-ins, die-ins itu ukuran untuk mengukur jumlah las-lasan itu pada April yang masih cukup rendah. Nah, di bulan Mei ini kita menetapkan yang namanya target-target yang harus dicapai pada bulan-bulan berikutnya dan itu dibuat commitment untuk sampai level yang top management. Nah, kita lihat pada bulan-bulan berikutnya itu sangat signifikan peningkatan dari productivity-nya. Demikian juga untuk steel structure dan foundation foam work. Di sini ada pada bulan Agustus ada turun ini adalah dampak dari COVID yang pada pertengahan tahun ini juga kembali meningkat dengan adanya libur pada saat itu dan berdampak di pada bulan agustus juga termasuk ketersediaan dari oxygen. Next, mungkin ini slide yang terakhir yang nah ini adalah contoh mungkin sudah banyak juga diterapkan di industri-industri konstruksi yang lain. Ini yang kita namakan kita maksimalkan untuk off-site prefabrication dan pre-assembly steel structure. Jadi, kalau kita lihat di sebelah kiri bawah itu kita namakan stick build steel itu adalah pekerjaan ereksi steel structure di lapangan. Sementara di sebelah kanan adalah dengan melakukan pre-assembly steel structure. Kita lihat bahwa selisih dari durasi yang diperlukan untuk untuk mengendirikan steel structure seberat kurang lebih lapangan adalah sekitar enam hari penghematannya. Mungkin demikian yang saya bisa sampaikan Pak Darwin semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ferry sharing yang sudah disampaikan. Bagaimana dari kilang balik papan ini melihat satu kendala kemudian ditangani dengan menarik sekali tadi judul ininya apa namanya upaya yang dilakukan dengan booster implementation ternyata vaksinasi tidak hanya untuk manusia tapi juga bisa diterapkan di sektor konstruksi dengan booster implementation. Menarik Pak. Nanti kita akan coba perdalam lagi apa yang sudah Bapak lakukan. Saya lihat sudah banyak pertanyaan juga yang terkait dengan upaya yang Bapak lakukan. Nanti kita bisa masuk ke dalam sesi diskusi terkait dengan hal tersebut. Baik, kita bisa melangkah selanjutnya ke pembicara kita yang kelima yaitu Prof. Krishna Suryanto yang mungkin kami berharap kiranya dari Prof. Krishna bisa melihat sebetulnya aplikasi dari upaya peningkatan produktivitas ini mungkin dari kerangka secara nasional gimana yang sudah dilihat kinerja-kinerja konstruksi kita dari sisi produktivitas kemudian kalaupun ada solusi apa yang harus kita tambahkan di sana dan yang terakhir mungkin Bapak bisa memberikan elaborasi sedikit terkait dengan project management penerapannya di Indonesia seperti apa. Waktu kami persilahkan untuk Pak Krishna bisa menyampaikan dalam jangka waktu sebelumnya. Silahkan Pak. Pak Krishna baik terima kasih Pak Darwin Bapak Ibu sekalian yang hadir dan para sejawat yang tadi papan ada Pak Nikodemus apa kabar mungkin Pak Budi Swanda Pak Widio Pak Faryani dan juga tentunya Pak Budi Utomo saya akan paparan saya share di sini di sini mudah-mudahan sudah bisa dilihat bahan paparan saya apakah bisa dilihat bisa Prof ya oke jadi produk tes karena tema dari sesi dua ini adalah resilience ya hold in this productivity to survive and success in this era jadi saya saya fokus kepada isu produktivitas konstruksi dan resiliency seperti yang tadi diminta di tingkat nasional jadi mungkin tidak seperti yang diminta Pak Darwin tadi bagian tadi project management implementation di Indonesia saya tidak akan membahas karena waktunya mungkin tidak akan cukup dan tadi sudah banyak disampaikan oleh beberapa pemapar dari praktisi kita bicara ke kinerja produktivitas industri konstruksi nasional jadi mungkin lebih makro bicaranya nah sebetulnya juga saya akan mulai dengan back to basic dulu pemahaman mengenai produktivitas maklum guru jadi kalau mengajar selalu basic ya bahwa definisi itu sangat penting apa yang kita bicarakan produktivitas itu per definisi kita selalu bicara kalau produktas konstruksi output konstruksi dibagi input unit input misalnya di produktas konstruksi ini kita bisa mengukur bedas secara fisik fisik konstruksi atau juga bisa mengukur secara abstrak dengan nilai monetarnya barangkali kalau fisik ya misalnya unit atau panjang atau luas atau volume atau berat dari yang diproduksi fisik dibagi dengan input inputnya misalnya bisa orang orang hari ya main day atau main hour biasanya kalau di industri seperti di tempatnya Pak Veliani tadi saya kira yang digunakan main hour sebagai input kemudian untuk inputnya ini bisa beberapa pendekatan kalau single factor artinya hanya satu faktor yang kita hitung sebagai input kalau multi factor multiple factor banyak input nah ini single factor itu mungkin masalahnya kita tidak bisa mengetahui apa penyebab dari rendahnya atau justru tingginya produktivitas karena hanya satu faktor yang kita lihat padahal sebetulnya banyak sekali faktor yang berplan terhadap produktivitas nah ada model yang diusulkan multi factor yang menghubungkan antara produktivitas dengan berbagai faktor seperti labor capital energy material dan sistem sebetulnya satunya lagi ada tentang sistem nah tingkat pengukuran produktivitas itu bisa dilakukan pada berbagai level mungkin paling rendah tas atau activity jadi kegiatan sekelompok orang tukang misalnya atau justru satu tukang yang memasang pasangan bata misalnya atau mengaduk beton itu bisa dihitung produktivitasnya atau pada level activity jadi satu kegiatan misalnya membuat fondasi misalnya yang kalau pada level activity seperti ini biasanya produktivitas adalah produktivitas dari kelompok atau team work teamnya dari work teamnya bisa pada level yang lebih tinggi trade bidang misalnya suatu apa namanya pekerjaan plumbing pada satu bangunan apakah bangunan refinery tadi atau pada bangunan gedung itu satu trade keseluruhannya produktivitas bisa dilihat kalau di agregasi itu informasi dari produktivitas trade itu kita bisa mendapatkan produktivitas pada level project nah saya contoh yang disampaikan tadi kebanyakan adalah produktivitas pada level project nah kalau level project kita agregasikan kita bisa mendapat produktivitas untuk satu bisnis satu perusahaan produktivitas perusahaan secara overall dan kalau itu diagregasikan lagi pada tingkat kita akan bisa dapat produktivitas pada level industri yang itu menggambarkan sebetulnya national productivity untuk industri konstruksi di Indonesia nah contoh nilai produktivitas konstruksi bisa saja luas bangunan misalnya berapa meter persegi per jam orang atau panjang pipa gas yang dipasang per hari orang atau produktivitas dalam nilai rupiah misalnya nilai konstruksi dalam rupiah persatuan tenaga kerja ya atau nilai tambah dalam rupiah persatuan tenaga kerja nah untuk improving ya meningkatkan produktivitas tenaga kerja tentunya kita harus melihat khususnya kalau kita bicara produktivitas tenaga kerja memang kita pada level yang lebih rendah tas kegiatan kelompok sampai projek tapi kalau bicara bisnis dan industri kita menghitung produktivitas berdasarkan nilai rupiah barangkali nah informasi karena apa dengan nilai rupiah itu kita bisa merepresentasikan apa namanya semua produk yang satuannya bermacam-macam ada meter persegi ada panjang ada unit ada berat kilogram ton dan sebagainya direpresentasikan menjadi satu nilai monitor itu lebih mudah gitu menggambarkannya nah informasi produktivitas ini sebetulnya hanya akan bermanfaat ya bila digunakan sebagai suatu unit atau suatu parameter untuk membandingkan perbandingan benchmarking jadi kalau saya hanya menghitung produktivitas pada proyek saya sebetulnya tidak bermanfaat kalau saya tidak benchmark dengan antar kelompok kerja misalnya atau antar proyek atau antar perusahaan bahkan antar negara atau juga secara longitudinal antar waktu jadi pada waktu yang berbeda seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Feriani tadi di Indonesia kita mungkin secara makro saja ini saya ambil dari data BPS 5 tahun terakhir kita bisa misalnya melihat produktivitas konstruksi untuk menggambaran kinerja industri di Indonesia nilai konstruksi per hari kerja dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah hari kerja itu dalam juta rupiah jadi yang tertinggi mungkin di 2019 sekitar 8 triliun per hari kerja terus per tenaga kerja itu sekitar 200 juta 240 juta tenaga kerja overall karena disebut di BPS itu ada 8 juta tenaga kerja tapi kalau dilihat secara lebih spesifik misalnya per tenaga kerja profesional kita bisa lihat 8 miliar sekitar 7 miliar di tahun 2019 ya ada dan juga sekitar 12 miliar untuk per perusahaan nah ini sebenarnya kecil ya kalau 12 miliar per perusahaan nah harus diingat bahwa ini adalah agregasi dari berbagai jenis proyek berbagai kualifikasi perusahaan kualifikasi tenaga kerja dan sebagainya jadi memang tidak bisa menggambarkan apa namanya ya secara apa sih penyebab-penyebab tinggi rendahnya begitu ya nah disini kualifikasi misalnya kenapa hanya sekitar 12 miliar per perusahaan di Indonesia karena banyak di Indonesia itu 95% perusahaan kecil perusahaan besar yang berkontribusi terbesar justru kurang dari 2% gitu nah ini juga kemudian harus hati-hati karena data-data yang tersedia itu dalam harga berlaku ya jadi current price jadi kita bisa mendapat gambaran yang salah seolah ada peningkatan karena itu harus di konversi sebaiknya menjadi nilai konstan ya pada suatu tahun tertentu nah contoh untuk produk tes konstruksi nasional berdasar harga tetap disini dengan 2010 ini untuk data dari 2010 ke 2017 misalnya nilai konstruksi dibagi dengan jumlah pekerja tetap ya itu kita dapat sekitar antara 400 sampai 600 juta miliar rupiah per orang tapi kalau nilai konstruksi per pekerja harian jadi casual worker atau daily worker ya pekerja lepas itu ya itu berkisar antara 340 juta juta sampai yang tadi itu 400 juta sampai 700 juta yang ini 340 juta sampai ya 360 juta ini menarik ada kita lihat ini sudah dikonversi ke harga tetap bahwa ada tren yang cenderung menaik untuk nilai konstruksi per pekerja tetap ya ini karena teknologi bisa karena efisiensi bisnis dan sebagainya tetapi untuk tenaga kerja harian itu masalah sebetulnya ya peruntas tenaga kerja harian di Indonesia itu baik yang terampil tidak terampil itu cenderung sedikit sekali meningkatnya nah disini satu isu besar saya kira karena apa namanya pekerja harian itu adalah ujung tombak dari proyek-proyek konstruksi jadi kalau kita tidak meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja lepas kita itu mungkin secara makro nilai konstruksinya atau produktivitas konstruksinya tidak akan meningkat dengan baik gitu kemudian tadi ini Pak Budi Suanda saya kira sudah menyampaikan ya tantangan dan kendala peningkatan produksi konstruksi itu penyebab tidak meningkatnya produktivitas itu dari studinya McKinsey jadi proyek-proyek yang makin kompleks kemudian regulasi-regulasi yang terlalu mengikat terlalu memberatkan terlalu membebani korupsi korupsi tadi Pak Budi Suanda menghindari tidak memunculkan korupsi tetapi saya yakin bahwa korupsi meskipun sudah ada KPK itu tetap ada terjadi karena yang terjadi adalah fenomena gunung es apa yang ditemukan temuan-temuan baik KPK atau BPK dan sebagainya itu di bawahnya itu masih ada gunung bagian bawah gunung es yang besar kemudian industri itu konstruksi cenderung terfragmentasi jadi bermacam-macam para pelaku tadi ceritanya banyak spesialis spesialis nah dalam studinya McKinsey ini diperlihatkan bahwa justru produktivitas dari para spesialis dan kontraktor kecil itu menarik produktivitas total ke bawah menarik ke bawah itu yang menyebabkan menjadi tidak tidak tinggi produktivitasnya kemudian alokasi risiko dan reward yang tidak imbang ya dalam karena kita cenderung apalagi untuk proyek-proyek pemerintah cenderung membebankan risiko keseluruhannya kepada para penyedia jasa gitu ya yang padahal sepada dasarnya ujung-ujungnya akan kembali kepada pemuda jasa juga gitu sebelumnya mohon maaf waktu bapak sekitar 2 menit lagi Pak oke mungkin 4 slide lagi ya desain proses yang tidak memadai proyek manajemen ini saya kira sudah disampaikan oleh Pak Budi Suwanda tadi saya tidak akan ulang ini ada temuan-temuan dari para peneliti untuk di Indonesia faktor-faktor yang paling produktivitas konstruksi ini 10 faktor teratas ini Sukiman dan kawan-kawan kebetulan Sukiman itu membuat disertasi di bawah bimbingan saya ada 10 faktor kemudian di sebelah kanan ini juga ada temuan dari ITS yang dari studi mengenai faktor-faktor produktivitas proyek konstruksi yang dibagi ke dalam 3 kelompok manajemen human yang dibagi lagi ke dalam internal dan eksternal kemudian upaya-upaya apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produktas konstruksi nasional tentu tantangan-tantangan dan kendala yang sudah teridentifikasi tadi harus ditangani dan perlu fokuskan strategi peningkatan pada faktor-faktor pengaruh dan mengembangkan strategi berjangka dengan skala prioritas untuk menangani isu produktas konstruksi nasional kemudian ini yang masalah terbesar saya kira database industri konstruksi itu sama sekali yang ada ini tidak memadai untuk bisa mengukur dan memantau produktas konstruksi nasional dengan baik pada berbagai tingkatan jadi diharapkan BPS SIJK bisa menyediakan database industri konstruksi karena sekarang ini yang terjadi data dikumpulkan tetapi yang tidak perlu dikumpulkan yang perlu malah tidak dikumpulkan gitu ya kemudian terakhir terkait resiliensi jadi penertian resiliensi disini adalah kemampuan untuk menghadapi guncangan dan bisa pulih kembali dengan cepat seperti yang digambarkan pada gambar di atas ini makin besar segitiganya ini makin lemah ya resiliensinya dan untuk bisa meningkatkan resiliensi kita perlu membuat berbagai pendekatan salah satunya melalui business continuity planning dan business continuity management ini contoh recovery dari apa namanya COVID pada waktu terjadi COVID produktivitas kita dan volume konstruksi otomatis menurun dan untuk pulihnya kembali ini bergantung kepada resiliensi industri kalau kondisi tangguh itu mestinya hijau jadi makin tinggi nanti setelah selesai COVID-nya kondisi lemah atau kolat sebenarnya yang hijau muda dan yang coklat ini nah terakhir ini barangkali slide terakhir jadi kita jangan lupa pada situasi FUKA tadi sudah disebutkan Pak Seno saya kira kita industri konstruksi ini kondisi FUKA jangan hanya fokus pada peningkatan produktas konstruksi tetapi juga kita harus meningkatkan business resilience ini dua hal yang berbeda tetapi saling mendukung karena produktas konstruksi kita meningkat pada saat kita kena guncangan shock kalau bisnis kita tidak resilient produktas konstruksi akan turun daya saling turun tingkat survival turun bahkan bisa collapse tetapi dengan menerapkan secara paralel peningkatan produktas konstruksi dan peningkatan bisnis resilience misalnya dengan BCM itu kita akan meningkatkan resiliency dari bisnis kita dan produktas konstruksi bisa tetap terjaga pulih kembali dengan cepat sehingga daya saing tidak menurun dan kita akan tetap survive saya kira itu Pak Darwin yang bisa kami sampaikan mohon maaf waktunya agak terlewat terima kasih ini memberikan satu insight yang sangat luar biasa betul kami baik dari sisi praktisi maupun juga para pelaku lainnya di bidang biasa konstruksi ini dan kita juga bisa melihat sebetulnya beberapa aspek penting yang perlu kita perhatikan dalam konteks produktivitas tadi Bapak bercerita bahwa produktivitas hanya mungkin bisa dilakukan bila-bila kita punya benchmark nanti kita akan perdalam itu Pak di sisi diskusi kemudian juga resiliensi bisnis continuity plan atau bisnis continuity management menjadi hal yang penting untuk bagaimana kita bisa tetap menjaga resiliensi dari industri ini untuk kita bisa mengetahui apabila terjadi shock-shock yang sebagaimana tadi disampaikan baik terima kasih banyak Pak Krishna atas pemaparannya izinkan saya mungkin berlanjut kepada pemberi paparan terakhir atau narasumber terakhir dari Lean Construction Institute Indonesia Ketua Umum Bapak Budi Utomo mungkin Pak Budi bisa memberikan juga insight terkait dengan bagaimana Lean Construction ini diterapkan mungkin ada case yang mungkin Bapak bisa sampaikan disini dan ini juga mungkin bisa menginspirasi kawan-kawan yang ada disini untuk waktu kami perkenan persilahkan Pak Budi sekitar 10 menit silahkan Pak baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera salam sehat Bapak-Ibu semua yang selamat guru saya Pak Prof Krishna sahabat saya Pak moderator darwin dan Pak Budi Suwanda terima kasih saya akan mulai dengan increasing construction productivity dengan lean construction kembali saya tidak bosan-bosannya mengurangi Bapak-Ibu jadi tahun 47 2012 tadi juga sudah diperdalam oleh Pak Suwanda dengan bagus sekali dengan data-data yang sangat mendukung jadi bahkan tahun 65 tahun 68 dari saya samakan juga di depan kemudian masih rendah sudah ada IMA dan PMI tahun 80 masih kelihatan rendah Pak Beko ini jelas sekali kemudian ini data-datanya 66% dari tadi total projek over budget 17% over schedule dan ini tentu saja kalau ini dari over schedule dan over budget pasti akan dari sisi IPA analisis itu akan muncul 47% hampir separuhnya pasti akan berpengaruh kepada saat sudah operation sudah commissioning dan sudah di handovernya pasti akan muncul masalah itu dari sisi IPA analisisnya artinya apa kalau tidak return time ada seperti ini indikasinya akan berbahaya bukan hanya pada saat construction saja tapi pada saat operationnya next yang terjadi apa produkasi yang rendah tadi bisa terjadi juga karena antara kontraktor tidak disinggung bagus lagi oleh Pak Feriani yang tadi dihasil dari McKenzie bagaimana di starting dari 7 boosternya adalah starting mengimprove dari transparansi komunikasi kolaborasi antara owner sama main account dan itu nanti bisa kita disinggung sedikit Pak di link construction detail dikupas sehingga tidak ada blame others semua clear karena apa nanti saya akan munculkan dari sisi kenex dulu dari sisi data problem yang rendah tadi kita ketemu waktu kita melakukan assessment di 14 projek di Indonesia yang kita menggunakan dengan link construction majority assessment tetapi memang tidak full tetapi dari 14 projek terbaik projek IPC projek SDA projek gedung maupun projek infrastruktur itu ketemu banyak hal yang problem persis yang tadi disampaikan sebagian banyak sudah disentuh oleh yang Pak terakhir dari sampaikan kemudian Bapak-Ibu dari data-data yang prodigasi industri yang rendah ini kemudian Prof. Bandrat dan Prof. Koskela dari Berkeley University ini founder link construction menganalisa ini dari tahun 47 sampai 2012 kok prodigasnya sama saja berarti artinya apa dari dulu metodenya strategic tool untuk mengeksekusi suatu projek 60 tahun yang lalu dengan yang sekarang sama artinya meskipun nilai investasinya tinggi tetapi menurut mereka sama saja inilah yang kemudian Prof. Barat mencari tahu kenapa ini sudah ada penmpok ini kok masih seperti ini kemudian mereka mencari penerangan research apa tools yang bisa dipakai bisa six-segment bisa total basis sistem bisa total manajemen banyak gaming dan selanjutnya tetapi kemudian menurut Prof. Barat dan Koskelar mereka menemukan ternyata Toyota brand system adalah tool basic yang bisa filosofinya dipakai kemudian ada beberapa kali saya menyampaikan Pak Budi mana bisa manufacturing dipakai tools manufacturing di Toyota dipakai untuk dikonstruksi itu jelas berbeda Bapak-Ibu yang sampaikan ini sudah berjalan sudah terbukti banyak terjadi sukses story dan setelah saya masuk ke dalam saya sebelumnya banyak membantu di manufacturing membantu dari Mitsubishi membantu LG membantu Epson semua tools-tools itu adalah rangkaian semua sama saya membantu update dan improve ada ratusan usaha dikonstruksi dikonstruksi di manufacturing dengan di banking saya kemarin membantu seratu bank besar juga di Indonesia dalam hal lean banking lean hospital semuanya sama hanya ada spesifik musuh-musuh kemudian kalau tanya apakah bisa sudah nyatanya bisa ini adalah sukses story menguptasi lean construction jadi jangan pertanyaan lagi ke belakang ke depan kemudian definisi lima saksen apa kalau menurut balad adalah bagaimana suatu kondisi yang ideal kemudian ditapkan dengan prinsip-prinsipnya kemudian diikuti prinsip-prinsip itu dieksekusi menggunakan metode-metode kalau si Koskela sudah lebih jelas lagi dia mengacu kepada car manufacturing bapak-bapak bicara car manufacturing jangan berpikir hanya yang dibuat adalah sebelum mengasumble satu mobil satu mobil itu ada puluhan ribu dan ada 250 vendor bagaimana memplanningkan makanya bagaimana membuat pada tahap initiating subplan itu sudah diplanningkan dengan benar-benar sehingga pada saat mengeksekusi di lapangan atau dikonstruksi di lapangan itu semua sudah well prepared where plan itu loh risiknya jadi semua bagian planning sebelumnya itu yang penting kemudian kalau saya menerjemahkan ke dalam prinsip lingkonstrasi yang sederhana adalah 11 prinsip Bapak-Ibu kita kembangkan dari seperti yang saya seperti yang saya menerjemahkan harapan dari Pak Prof. Marsudi jadi harapannya supaya jangan hanya sekedar kita impor suatu sistem tapi sesuaikan dengan kursus Indonesia tadi saya sampaikan kepada Prof. Marsudi guru saya Prof. sudah kita implementasikan artinya apa yang ada di lingkonstruksi yang dulu kita ambil dari Amerika institut yang hanya ada 5 prinsip sudah kita kembangkan bisa menjadi 11 prinsip kenapa itu pengalaman kami mendevelop perusahaan ada tools-tools yang harus yang tidak bisa kita samakan dengan kursus Amerika dengan kursus Indonesia dan Bapak-Ibu yang menarik sekali lagi adalah apa kita tanpa melirat respek kita tadi yang disampaikan Pak Faryani dari McKenzie Bapak-Ibu sebagai satu gambaran yang menarik adalah Prof. Koskela ini dari Inggris kemudian Ballard dari Amerika PMI dari Amerika IPMA dari Inggris kemudian pertanyaannya tadi sudah data fakta produkitas tidak meningkat adanya PMA dari IPMA kemudian yang menarik adalah Prof. Ballard dan Koskela mengambil tools-nya dari Toyota artinya dari East bukan Western Eastern kenapa karena memang pengalaman kami dalam mengembangkan tools Toyota itu suatu hal yang sangat bagus sekali apalagi untuk labor intensif seperti dikonstruksi meskipun tadi bagus sekali Pak Suwanda sudah dimunculkan digitalisasi kemudian teknologi yang bagus tapi hati-hati Bapak-Ibu semua teknologi yang bagus sebenarnya tetapi tanpa menggunakan tools value stream mengidentifikasi mana yang bisa terpengar dengan baik terpengar dengan baik itu juga bisa menghasilkan di otomotif mereka bicara tools itu sudah banyak yang canggih-canggih juga tapi kalau semua harus menggunakan analisa yang disini saya munculkan metode dan 11 prinsip beserta metode dan tools turunannya yang didasar sistem kursi Toyota yang jika diimplementasikan dengan sesuai langkah yang benar bisa cepat dan signifikan meningkatkan produktivitas efektivitas dan efisiensi dan seterusnya karena waste dan losses di tahap inisiating planning executing monitoring control handling maintenance baik di dalam core process maupun supporting itu semua bisa terjadi bisa diidentifikasi dan dengan tools setiap metodenya itu bisa kita eliminasi ini tujuannya membuat sutu besorempah mau industrinya apa saja bidangnya infrastruktur dan seterusnya gunanya adalah sutu besorempah safety on time on budget on spec on return on regulation environment moral moral itu culture kenapa kita sebut culture Bapak Ibu saya pernah diminta membantu untuk improve mengambil produktivitas baik di project ini yang saya sampaikan adalah apa saya siap membantu tetapi kita harus sampai masuk sampai kepada sapcon kepada mandor bahkan kepada tukang karena kalau hanya pada main count itu sama juga bohong kemudian productivity profitability profitability dan all happy siapa yang happy owner main count sapcon 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 lagi dan tukang dan mandor kenapa kenapa bisa happy karena prosesnya flow-nya komunikasinya semua dengan efektif dan efisien artinya ini merupakan budaya yang lebih baik dengan budaya yang saling menguntungkan antara semua stakeholder by owner sponsor akhirnya kita bisa happy more sustain and more survive in global competition ini adalah prinsip yang kita kembangkan yang pertama leadership and respect for people jadi kita tidak bisa maju tidak bisa berubah kalau setiap leader siap lahap tahap dia punya prinsip link untuk penjaga link kenapa karena itu penting bagaimana merespect kepada tukang merespect kepada mandor kenapa kalau prinsip nya link prinsip orang nomor satu itu siap orang satu adalah pelaksana karena kalau mereka di piramida begini kalau yang di bawah ini sudah bisa kita berikan engagement berikan metodologi yang benar berikan cara yang benar hasilnya akan luar biasa berapa kasus yang dulu hanya karena kasus mereka kelektor kejadian kejadian akhirnya berapa dirut diganti sekarang pertanyaannya bagaimana cara membina orang yang dibawa Bapak Ibu saya seling kalau dulu saya membantu perusahaan di manufaktur saya kalau ketemu dengan perusahaan Jepang ownernya dari Jepang perusahaan China perusahaan Taiwan sama juga Huawei perusahaan Inggris mereka semua kalau saya tanyakan waktu disiapkan di siang atau malam ditanya saya tanyakan apa yang perlu di improve di perusahaan Anda yang itu adalah orangnya mereka bilang begitu orang Indonesia di Jepang proses yang sama mereka bisa 4 kali lebih cepat dari orang Indonesia saya sebagai orang Indonesia merasa terusin dan saya menemukan metodenya bukan masalah orangnya tetapi metodenya kalau disiapkan dengan benar akan buat orang yang tadinya tidak benar menjadi benar contohnya kalau kita di bandara kita di Indonesia buang sampah mungkin sembarang tapi begitu masuk ke Singapura karena metodenya sudah disiapkan semua on the track semua sudah kelihatan dan yang terjadi kita kadang ini nya allowance-nya terlalu lingkar sehingga kalau ada salah tidak kelihatan nah ini harus dibuat strict itulah prinsip yang kedua adalah prinsip dan pasti kita harus berubahan arti apa semua harus paham seperti Jack Wells Jack Wells itu dulu CEO-nya CEO-nya GE dulu GE sempat jatuh dan bisa di improve karena Jack Wells dia berperan dia bisa menggerakkan semuanya sampai turun ke management yang bawahnya ini berapa tools-toolsnya dari lean construction ya Bapak Ibu oke next dan itu saja juga disupport dengan digital lean construction maaf saya kembali sedikit tadi saya menyingkum sedikit beri respon dengan kaitan dengan BIM Bapak Ibu saya kemarin sempat diminta dari BINA Konstruksi untuk mungkin berapa tahun lalu dan diminta untuk bergabung dengan tim-tim BIM-nya dari karya-karya dan dari PP juga ada dari tim-timnya BINA Konstruksi dan dari luar dari konsultan dari kami saja untuk membahas mengenai BIM saya sampaikan waktu itu sempat mau ditetapkan bersama dengan IBIMI juga dengan ketuanya IBIMI Baris sama saya mau diposkan kepada BIM yang planning berencana saya sampaikan kalau BIM di planning untuk menghindari flash segala macam itu sudah bagus untuk Indonesia justru pengamutan kami justru yang masalah adalah apa BIM pada saat melakukan eksekusi projeknya di construction management saya sempat mengakses di salah satu Omega Project juga di infrastruktur dan juga di IPC di gedung juga di awalnya bagus pakai Primavera kemudian pakai projek kontrol MS Project tetapi di D2D-nya dikontrol pakai Excel Bapak Ibu bayangkan dikontrolnya pakai Excel kita sudah online yang perlu dipahami adalah Excel itu bukan suatu program yang ada suksesornya yang itu menjadi basic thinking dari projek kontrol di dalam konstruksi dan yang parah lagi adalah sering terjadi tadi misalnya kita sering offeran budget karena dari di awal sudah gabisan bensin karena gasapon karena apa salah satu yang kita lihat adalah progresnya bukan dilihat dari schedule-nya tadi karena schedule-nya rohnya sendiri projek kontrol adalah jantungnya baik di projek maupun di pabrik itu adalah jantungnya kalau jantungnya sendiri sudah tidak stabil karena kontrolnya sudah bukan dari schedule lagi tetapi lebih keadaan volume yang dihitung padahal volume-nya tidak searah dengan schedule kalau volume-nya sudah di yang dari sapcon pengennya mudah-mudah dulu jebrik-jebrik akhirnya begitu tengah-tengah di awalnya oke-oke saja di tengah-tengah sudah tidak online ini itu yang kedua membuat menjadi mass sehingga kalau makanya prinsip dealing yang dihargikan Prof. Balad dan Prof. Poskela adalah ditarik full system dan ini sering terjadi hal yang berdasar yang saya amati tadi yang disampaikan Pak Faryani berapa yang disampaikan oleh PNC dengan 7 Booster tadi itu semua ada di dalam link construction mungkin termasuk bagaimana melakukan review mengakses di awalnya jadi suatu yang penting berapa tahapannya mungkin karena waktunya panjang artinya apa kita tidak bisa dalam melihat itu langsung melakukan perubah dengan cepat tetapi kalau di dalam projek bisa kita membantu di berapa perusahaan benang-benangnya hampir sama manufacturing dengan kita membantu berapa di manufacturing yang tadinya kalah dari mereka punya overseas factory juga yang tadinya overseas di Indonesia itu kalah factory Indonesia itu kalah dengan di Jerman India Brazil kita bisa bantunya dalam waktu 10 bulan mereka bisa leading di Jerman India Brazil di salah satu perusahaan yang Jepang pun mereka di nomor 2 di bawah kita bisa bantu nomor 2 di atas karena apa step-step ini sebenarnya prinsipnya sama tapi kita adjustment dengan apa yang ada di PMPO kita bisa menggali juga mengkongresi supaya kita bisa jadi sinergi saling lengkapi antara PMPO 6-7 edition prins2 untuk digabungkan dengan link construction sehingga kita bisa betul-betul memberi solusi yang bagus untuk konstruksi nasional next kemudian ini contohnya di nomor 18 planer system tadi juga disinggungkan dengan McKenzie kita lebih apa yang ditemukan oleh Prof Balet dan dan juga kita kembangkan lagi di Indonesia kita kembangkan komet room komet itu kalau biasanya di busan-busan konstruksi mereka ada room yang istinya ada yang nyebutnya war room room untuk perang atau komet komet dalam maksudnya komet komet room kalau kita menyebutnya komet room kenapa inilah rohnya komet itu singkatan komunikasi kolaborasi komitmen empati room jadi dalam ruangan itu kita jadi komunikasi kita menjadi satu sama kemudian kalau bicara antara tadi yang disinggung di nomor 1 di sebagus tadi mengenai kalau di ada banyak IPD integrated project delivery jadi bagaimana di awal itu sudah mulai sharing risk sharing profit jadi semuanya di awal di planning right first time ini makanya nanti di sesi harapannya insya Allah di April dan di main event kita akan hadirkan juga ini kaitan dengan masalah regulasi jadi bagaimana di kontrak di awal ini ini harus kita bendai juga karena di awal ini antara owner main count sub count jadi semacam kayak apa ya dalam tanda petik kurang menjadi suatu sinergi yang maksimal itu juga di address di address oleh infrastructure ini berapa mengapa projek itu sering berakhir di dalam kegagalan karena faktor eksternal jelas jadi masalah regulasi masalah kebubasan lahan dan seterusnya kemudian komitmen dan engagement yang rendah dari semua nomor tiga penting sekali gagal atau projek masih tergantung projek manager projek dianggap berhasil seolah-olah tergantung dari projek managernya kalau projek berhasil projek-managernya bagus padahal mungkin projek manager tersebut dia tidak mengelakkan hal yang seharusnya tetapi karena projeknya itu sudah untung di awal sudah plus di awal dan ada variable lain mungkin banyak change over yang owner-nya sendiri royal tetapi projek manager yang satu yang sungguh-sungguh dengan proses yang benar projek managemen yang benar tetapi mungkin projeknya sendiri di awal sudah minus owner-nya mungkin tidak seroyal yang di sini dan kelihatannya gagal kemudian yang diajuan adalah berhasil yang ini itu yang salah makanya kalau di dalam KPI yang tadi juga disinggung Pak Karinda sekalian dari yang di McKinsey bagus tetap KPI-nya KPI-nya pun juga kadang tidak mengacu hanya KPI-nya hanya result-oriented tidak proses-oriented Bapak itu satu lagi kelebihan dari perusahaan Toyota istang pendekatan yang timur mereka lebih ke arah selain result-oriented tetapi tidak proses-oriented ini kalau Apple itu Apple perusahaan otomotif yang satu General Motors yang satu Toyota General Motors di Indonesia ini maksud saya di Indonesia ini membuat pabrik tiga kali tapi tiga kali juga nyungsep Toyota membuat pabrik di Indonesia berhasil dan bahkan sampai orang-orang Indonesia Toyota Indonesia menang menjadi the best di factory Asia Pasifik artinya apa orang Indonesia bisa terbukti kalau sistem bagus metodenya bagus kenapa ini gagal di General Motors karena pendekatan barat itu tidak pas dengan pendekatan kursus Indonesia mereka lebih result-oriented General Motors kalau kebunan teman dari kita banyak yang di sana juga kalau di sana manajer memberi pengarang ke breast supervisor lu jalankan ini jalankan ini bagaimana caranya terserah lu lu pikirin sendiri itu yang tidak pas di kursus kita kalau di sana mungkin SMA sudah lulus sudah bisa mandiri di kita dan itu kemudian terjadi antara hubungan antara owner dengan sapcon dengan sapconnya sapcon bagaimana caranya kalau boleh mungkin bisa dipersingkat kembali Pak baik sementara itu saja cukup nanti kita kembangkan saya jawab terima kasih ini mungkin sekilas beberapa aktivitas yang sudah dilakukan di konstruksi ini kita lakukan baik itu saja mungkin Pak Darwin Bapak-Ibu terima kasih waktunya terima kasih banyak Pak Budi atas pemamparan yang disampaikan banyak hal yang sebetulnya kita pelajari dan kita bisa lakukan dengan penerapan lean construction ini tidak hanya di industri konstruksi tapi juga di industri yang bisa kita lakukan ibu bapak sekalian ibu bapak sekalian kita akan memasuki sesi diskusi kita agak sedikit terlambat sudah agak sedikit terlambat sekitar 30 menit kita masih punya waktu sekitar 30 menit untuk kita melakukan pendalaman saya mendapatkan banyak komentar nih dari bapak ibu sekalian dari pemirsa waktunya terlalu singkat memang cukup rumit untuk memanage waktu yang cukup terbatas dengan pembicara yang sangat luar biasa ini tapi mudah-mudahan kita bisa lakukan dalam proses diskusi ada juga pertanyaan terkait dengan materi-materi yang sudah disiapkan para pemberi paparan ini atau narasumber kami berharap mungkin nanti dari administrator dari panitia bisa membantu untuk melakukan penyiapan materi-materi yang diperlukan tadi sehingga bapak ibu pemirsa disini bisa langsung melihat seperti apa sebetulnya yang dipaparkan oleh para narasumber kita baik bapak ibu sekalian kami sudah menerima sejumlah pertanyaan dari bapak ibu sekalian yang termuat di dalam Q&A box bahkan ada juga di chat box nah atas hal tersebut saya mungkin izin mencoba membuat beberapa rangkuman dari pertanyaan yang disampaikan ibu bapak nanti juga kita akan juga undang pertanyaan-pertanyaan dari ibu bapak secara spesifik nah namun demikian nanti kita akan coba lihat bagaimana waktu ini bisa kita manfaatkan lebih optimal baik izinkan saya mungkin lebih mendalami apa yang disampaikan tadi oleh Pak Niko Pak Niko Demus terkait dengan beberapa hal yang tadi disampaikan ini juga sekaligus juga menanggapi beberapa pertanyaan yang muncul bapak dari Q&A saya coba rangkum pertama mungkin yang tadi bapak sampaikan terkait dengan bagaimana Direkturat General Bina Konstruksi PUPR ini terus mengupayakan pembinaan dalam rangka peningkatan produktivitas di bidang konstruksi ini sekaligus juga mungkin pemanfaatan aspek digital di dalam penyelenggaraannya supaya menjadi lebih efektif dan efisien dan di dalam konteks tersebut tadi juga sudah diterangkan terkait dengan penerapan BIM ini banyak pertanyaan terkait BIM dari Bapak Ibu sekalian disini ada hal-hal yang menarik terkait dengan BIM ini pertama mungkin dari sisi pembinaan apa yang kira-kira yang sudah dilakukan dari Kementerian PUPR dalam penerapan BIM ini kepada para stakeholder terkait Pak mungkin kepada kontraktor konsultan bahkan mungkin juga bagaimana disentuh kepada subkontraktor yang kedua terkait BIM ini memang ada challenge ada pertanyaan dari kawan-kawan katanya cukup mahal Bagaimana upaya-upaya yang kita lakukan supaya penerapan BIM ini bisa tetap dilakukan oleh rekan-rekan yang bergerak di industri konsultan maupun di industri lain mungkin kita bisa mulai dari situ dulu Pak Niko harapannya mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan lebih lanjut perkenan Pak terima kasih Pak Darwin ini pertanyaannya ini ngomongnya bisa 3 SKS Pak Darwin kita buat dalam 5 menit saja jadi yang pertama strategi peningkatan ada 7 hal yang kami sampaikan tadi tadi mas-mas itu tidak sampaikan Pak Jirjen tapi memang saya kira waktunya terlalu sempit sekali memang jadi sulit yang pertama tadi disampaikan Pak Jirjen kita strateginya itu adalah dengan cara dari saya menjumpa lagi mengatulang regulasi sudah jalan sekarang kita mengarah kepada spesialisasi sudah jalan undang-undang 2 spesialisasi artinya spesialisasi itu adalah bukan berarti sifat usaha tapi mengarah kepada setiap berusaha mereka itu jangan terlalu banyak subklasifikasinya kalau jalan-jalan jangan ambil jalan ambil gedung pusing kepala Pak itu ya itu kira-kira juga ada kita bicara pengadaan ada simpan ada si MPK ada si pasti sekarang sedang berjalan semua itu tadi saya sampaikan kalau ngomong masing-masing permennya ada 7 Pak permennya kemudian juga tadi mengenai BIM nah ini BIMRX setuju sekali karena itu maka sekarang yang dipakai adalah kalau dia itu padat modal proyeknya baru dia sampai dengan BIM level 8 tapi kalau pada teknologi hanya sampai level 6 saja BIM kan banyak level Pak apa kamu ambil level 8 ya mahal sekali ya jangan level 8 lah ambillah level 3 4 juga jalan dulu lah kita kan tapi sekali lagi BIM itu bukan aplikasi ya Pak BIM itu adalah budaya kerja kita sejak survei harus datanya berjalan dari mulai survei sudah dibawa datanya sampai dengan operasi dan maintenance bukan survei sendiri jalan seperti apa kemudian juga desain juga data sendiri lagi ya itu jadi mahal sekali artinya apa BIM itu akan jadi mahal kalau kerja masing-masingnya saya kira Aki bisa juga memfasilitasi itu supaya misalnya beli satu saja dipakai bareng-bareng juga bisa saya kira demikian Pak Baik terima kasih banyak Pak Niko atas tanggapannya juga responnya memang ini sangat mengumumkan Pak happening sekali nih pertanyaan-pertanyaan terkait BIM ini tapi memang yang tadi ditegaskan BIM adalah sebuah budaya kerja nah ini yang mungkin perlu kita semua resati Ibu Bapak sekalian baik terima kasih Pak Niko mungkin izin lanjut ini ada beberapa pertanyaan juga yang berkaitan dengan produktivitas nih dan juga banyak yang masih kangen sama Prof. Krishna mungkin saya izin menyampaikan beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Prof. Krishna Prof. tadi disampaikan terkait dengan produktivitas memerlukan sebuah acuan kira-kira dari pandangan Prof. acuan seperti apa sebetulnya yang bisa kita pilih gitu ya dalam langkah menentukan tingkat produktivitas yang atau efisiensi yang mungkin bisa dilakukan oleh kawan-kawan di industri ini perkenaan mungkin pertanyaan seperti itu jawabnya bisa panjang Pak waktunya cuma 5 menit masih kangen berarti Prof kawan-kawan di anu aja Pak ya seperti yang tadi saya sampaikan tergantung kebutuhan kita itu mau melihat strategi atau kebijakan pada level mana gitu ya kebijakan pada level project atau kebijakan pada level perusahaan atau kebijakan pada level industri ukurannya beda-beda barangkali yang perlu kita kita ukur gitu ya dan untuk mengukurnya seperti single project single productivity itu single input productivity itu modelnya sederhana konsepnya sederhana tapi di perusahaan katakan atau si project harus intensif memonitor dari awal pendataan yang benar nah problem di kita umumnya tidak demikian projek projek itu mungkin hanya 5% di Indonesia ini projek yang melakukan itu selebihnya tidak jadi agak tercampur mungkin tidak bisa berbicara bisa di mute dulu mungkin mohon maaf ya baik nah terus kemudian juga itu tadi saya sebut bahwa ukuran apa produktivitas kalau kita sudah punya angkanya itu tidak ada manfaatnya tanpa kita punya pembanding baik pembanding secara waktu begitu ya tahun ini tahun berikutnya tahun berikutnya lagi sehingga kita bisa mendapat gambaran apakah produktivitas kita itu meningkat atau tidak dan itu artinya apa kita harus rajin mengumpulkan data ya itu barangkali juga kedala di Indonesia ini karena apa pengumpulan data kita kurang terkendali dengan baik sebetulnya dengan dukungan teknologi digital analitik big data analitik itu bisa dilakukan tapi kembali tadi untuk bisa memanfaatkan big data analitik kita harus membuat apa menstruktur data memodelkan dengan baik begitu dan kemudian juga misalnya antar perusahaan misalnya saya sudah punya angka produktivitas per project misalnya untuk satu project jenis tertentu misalnya untuk bangunan gedung tentu angka produktivitasnya akan beda dengan project-project saya yang di infrastruktur misalnya di jalan misalnya nah kalau di agregasian keseluruhan memang itu menjadi performance dari perusahaan tetapi pada level yang lebih rendah jadi business unitnya di dalam perusahaan itu perlu masing-masing punya nah yang penting bahwa kita punya pembanding juga kita bandingkan kita mau benchmark dengan siapa gitu productivity kita itu kalau kita nggak punya pembanding kita nggak tahu apakah kita itu pada on the right track atau tidak gitu ya apakah kita perlu peningkatan atau tidak gitu jadi itu mungkin dua isu tadi membandingkan secara longitudinal dan membandingkan horizontal berkali ya dengan yang setara begitu mungkin itu dulu Pak tadi saya lupa pertanyaan yang lainnya apa ijin Pak Darwin ijin Pak Darwin Prof. Krishna ijin mau nambahkan tadi karena kita temanya produktivitas dan tanya tadi bagus sudah diterangkan dengan bagus oleh Prof. Krishna jadi saya ingin nambahkan jadi di link kestruksnya sendiri tadi sudah apa-apa yang bagus di link kestruksnya sendiri mengenai produktivitas itu pengukurannya akan ditilai ada main hour index jadi pendalamannya bagaimana termasuk misalnya seseorang bantu ini ada 10 ada 20 kemudian 10 ini bantu pekerjaan kemudian yang ini bantu ada 10 orang bantu di sini itu nanti diukur main hour indexnya tidak bisa beda lagi standarnya itu satu dalam hal spesifik kemudian tadi sampaikan Prof. Krishna juga bagus sekali benchmarknya harus jelas di link construction institut sendiri mengenalkan link construction maturity assessment itu kita mengakses dengan ukuran yang standar yang jelas skornya jelas yang tadi kita munculkan tadi ada 1, 2, 3, 4, 5 dia ada di posisi mana di sini di sana apresiasi sekali kepada PT.PP dan PT.Bratas yang sudah membuka diri melakukan assessment dan memang sempat ada tanya juga Pak Budi kok skor kita rendah memang kalau dibandingkan dengan requirement dari link instruction apatali mengacu dari apa yang ditemukan oleh Prof. Barat dan dari McKenzie Global Institute bahwa peningkatan jauh kita kan untuk menuju ke sana ini perlu suatu effort justru pada saat kita di awal mendapatkan skor rendah nilai yang rendah itu adalah kesempatan untuk melakukan improvement itu poinnya ini yang harus kita kejar ini juga menjadi suatu acuan benchmark yang bisa kita pakai mungkin izin nambah Pak Darwin terima kasih terima kasih banyak Pak Budi atas tambahan informasi yang disampaikan setidaknya bisa melengkapi apa yang tadi disampaikan Prof. Kris tadi saya mencatat tiga poin penting baik terkait dengan bagaimana kita melakukan pengukuran sebuah produk dan acuan mana yang kita acu yang pertama adalah terkait dengan tadi acuan Prof. Kris menjelaskan sangat clear baik dari acuan berdasarkan dari data-data log itu di nama maupun juga data lainnya yang memang menjadi acuan kita yang kedua disiplin atas data ya Pak jadi data collection kemudian kita membuatnya menjadi satu big data analitik nah ini mungkin perlu kita encourage nih kawan-kawan di industri konstruksi ini untuk terus juga mengkompilasi karena data itu sesuatu yang sangat berharga saat ini semua ekonomi ke depan itu berbasiskan data dan keputusan pun juga akan berbasiskan hal tersebut terakhir tadi disampaikan Pak Budi ini terkait dengan formula bagaimana mengukur bisa saja standarisasi bisa berbeda tapi formula mungkin akan tetap sama tapi itu nangkutnya akan diacu kepada yang mana itulah yang mungkin disampaikan terima kasih banyak Prof. Kisna Pak Budi atas memberikan tanggapan atau jawaban atas kaitan dengan produktivitas tadi mungkin izin selanjut saya melanjut kepada pertanyaan berikutnya ini kepada Pak Budi Suwanda ini Pak Budi ini ada banyak kawan-kawan yang bertanya Pak Budi saya coba catat dari Q&A tapi saya coba rangkum lebih lanjut pertama dalam penerapan upaya peningkatan produktivitas kadang juga ada berkaitan dengan kontrak dan kadang-kadang kontrak ini mengalami satu proses negosiasi sehingga menyebabkan delay dari situ mungkin apa sebetulnya yang bisa dilakukan dalam rangka peningkatan produktivitas dengan melihat cara percepatan yang perlu dilakukan dalam konteks kontrak itu yang pertama ada pertanyaan kedua Pak Budi terkait juga dengan terkait dari upaya-upaya tadi Bapak sudah mengidentifikasi root cause yang dilakukan dari sekian banyak langkah-langkah yang Bapak ambil mungkin Bapak bisa cerita mana yang sebetulnya paling-paling dominan memberikan dampak positif dari solusi yang Bapak lakukan kita bergerak dari dua hal itu dulu mungkin Pak Budi perkenan Pak Budi Pak Darwin ini kalau bicara masalah kontrak ya kontrak ini dua pihak dua pihak kadang-kadang sisi kontraktor berusaha cepat gitu ya namun ada saja hal-hal yang menjadi consider yang belum atau belum pas di sisi owner ya kalau menurut saya namun demikian kalau kontrak itu biasanya di kami mencoba untuk mengusulkan dalam penawaran itu ada kondisi-kondisi jadi kita pahami betul kontrak yang diinginkan oleh owner biasanya itu sudah tercermin di apa namanya di dokumen lelangnya itu kira-kira garis besar kontraknya sudah kita pahami kemudian jika ada hal-hal yang belum pas ataupun ada unbalance kontrak biasanya kita berusaha untuk apa bisa kita sampaikan jika memungkinkan untuk kita sampaikan untuk kita jelaskan akan lebih baik jika diusulkan bla 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 jadi memang kalau kontrak lebih awal dibahas lebih baik berdasarkan pengalaman jadi kalau bisa jangan kalau sudah menang baru ribut nah itu lama gitu ya mending sejak awal dibahas ditemui ini ada kondisi begini rasanya nanti justru banyak owner yang berpendapat waduh risiko semua diberikan ke kontrakter padahal itu suatu waktu akan balik sendiri jadi yang paling benar adalah risiko kontrak dikembalikan kepada pihak yang paling mampu paling kompeten untuk memitigasi kontrak itu jangan diberikan ke misalnya kontraknya risknya itu harusnya ditanggulangi oleh owner diberikan kepada kontrakter itu mesti suatu waktu balik rumah itu nah ini yang yang kita dengan berbagai cara kalau menurut saya itu berdiskusi dan bernegosiasi dengan pihak owner karena kalau dipaksakan maka harganya akan tinggi itu hal-hal begitu mungkin negosiasi ditarik lebih awal kalau menurut saya sebelum misalnya komunikasi ataupun diskusi mengenai kontrak negosiasi itu kalau bisa ditarik lebih awal nah kemudian kalau tadi ada pertanyaan mengenai produktivitas kalau menurut kami yang sekarang terasa sekali di PP adalah prefab barangkali kemudian penggunaan alat-alat yang otomatisasinya cukup tinggi dan kapasitas lebih besar jadi BIM juga termasuk dan yang kita mulai itu sekarang 3D printing namun kami sesuaikan kebutuhan jadi saya setuju bahwa apapun teknologi yang kita gunakan kita harus jelas dulu secara kebutuhan apa kebutuhan yang ada di lapangan jadi misalnya yang kami terapkan saat ini sementara waktu tidak untuk IRS building namun untuk misalnya pekerjaan pekerjaan hardscape yang kalau dikerjakan oleh tukang justru akan mahal justru akan lama karena dia bentuknya art sehingga ini lebih cocok dipakai teknologi 3D printing itu justru jauh lebih cepat ketimbang kalau harus dikerjakan oleh tukang yang burat-buratnya susah bentuk-bentuknya susah yang ikonik bangunan-bangunan apa namanya hardscape yang ikonik yang sulit untuk dikerjakan oleh tukang itu dikerjakan dengan 3D printing berikutnya kami akan mengarah kepada landed house hanya pada bagian yang memang secara bisnis lebih menguntungkan dengan teknologi kira-kira begitu gitu mungkin Pak Darwin sementara ya untuk menjawab pertanyaan awal barangkali terima kasih banyak Pak Budi pencerahan yang sangat luar biasa bagaimana nanti kita kalau ke depan menghadapi situasi yang sama setidaknya kita udah tau mana yang kita lakukan terlebih dahulu kontrak maupun juga mungkin tadi kalau saya lihat simplifikasi proses dan teknologi menjadi bagian yang paling memberikan dampak ya Pak kalau kita lihat baik izin mungkin saya melanjut kepada pertanyaan berikutnya disampaikan untuk Pak Seno ini ada pertanyaan dari kawan-kawan di chatbox pertanyaannya kan untuk melakukan peningkatan produktivitas ini sebetulnya perlu ada kolaborasi atau kerjasama dari berbagai pihak nah mungkin Pak Seno bisa cerita sedikit terkait dengan kolaborasi untuk kita bisa sama-sama bersepakat atau berkomitmen untuk peningkatan produktivitas di Abiprayab seperti apa kira-kira proses yang dilakukan Pak terima kasih Pak Darwin kalau alaman kami di Abipraya dalam penerapan lean contraction ini tentunya penyusunan perencanaan dilakukan bersama Pak Darwin jadi resources plan itu kita buat di awal sehingga memang kuncinya memang kematangan dalam perencanaan di resources plan ini adalah menentukan bagaimana proses produksi itu bisa kita kendalikan nah namun bisa kita kendalikan kalau stakeholder yang ada itu kita libatkan jadi sampai mandor kemudian subkon vendor kemudian nanti juga perlu supplier dan sebagainya nah itu kita libatkan dalam perencanaan kegiatan-kegiatan dan durasinya jadi disitu juga mungkin nanti ada pertanyaan juga bagaimana mengukur produktivitasnya produktivitasnya tentunya dari perencanaan-perencanaan setiap aktivitas tersebut yang memang sudah kita sepakati bersama tentunya master schedule itulah yang menjadi acuan sehingga misalnya kegiatan pekerjaan pelakon yang harus diselesaikan selama 60 hari itu harus disepakati bersama dengan vendor dan tukang dan mandornya jumlah tenaga kerja berapa orang yang harus bisa melaksanakan di sana dan produktivitas perhariannya seperti apa sehingga bagaimana mengukur produktivitasnya ya hariannya kita lihat jadi misalnya perencanaannya bahwa hariannya harus bisa melaksanakan pekerjaan pelakon 15 meter persegi ya kita lihat hari itu laporannya dengan menggunakan aplikasi kita bisa cek kalau ternyata tenaga kerja yang ditempatkan di sana tidak sesuai dengan komitmen bersama dan tentunya produktivitasnya begitu kita ukur juga tidak nyampe juga nah itu yang harus segera kita kontrakkan jadi memang disitulah memang peran daripada lean contraction ini keterlibatan dan harmonisasi bersama untuk melakukan perencanaan resources plan dengan baik dan kita komit sama-sama untuk kondisi pencapaian tersebut itu sih Pak Darwin baik terima kasih banyak ini memang diperlukan kebersamaan dan untuk itu ya memang top leadership memang menjadi penting ya Pak untuk membawa itu satu perahu dalam rangka penerapan produktivitas ini jadi memang ini goalnya bersama-sama jadi bukan ini goalnya daripada project manager goalnya daripada set operation manager tapi ya ini goal bersama mereka mencapai progres tersebut tentunya opnam dan sebagainya tentunya harus bisa kita akui dan seterusnya mungkin itu sih Pak tapi pengguna tangan silahkan Pak silahkan Pak Pak Sino apa yang disampaikan Pak Sino tadi bagus sekali dan itulah menjadi intinya road dari lean construction juga menyambung dengan menggabung dengan yang tadi Pak Budi Suwanda mengenai owner dan main content di kontrak ini sama intinya adalah bahasanya komunikasi kolaborasi komitmen dan empati baik di level atas saat di initiating saat dieksekusi pun juga harus terjadi komunikasinya tadi sampai Pak Sino bisa muncul solusi-solusinya dan itu kalau di lean metodenya jelas detail how to-nya jelas apa yang harus dilakukan itu dengan komitmen itu saja Pak ingin nampai terima kasih terima kasih Pak Budi atas tambahan yang diberikan jadi memang betul ya apa yang diperbaikan itu tetap sejalan juga dengan apa yang mungkin diterapkan di dalam konteks lean construction bagaimana tadi diperankan Pak Budi baik izin saya mungkin melanjutkan ada beberapa pertanyaan izin saya menggilir dulu kepada para narasumber terlebih dahulu nanti kita akan kembali kepada masing-masing Pak pertanyaan berikutnya ini ditujukan kepada Pak Ferry Pak Ferry ya terkait dengan apa yang sudah Bapak lakukan di sini tadi Bapak mencapai ada beberapa kendala dan dari kendala itu mungkin salah satunya adalah kaitan dengan dukungan dari para subkontraktor ini ada pertanyaan dari kawan-kawan Pak apakah dalam konteks tersebut Pak Ferry dan kawan-kawan di kilang Pertamina eh kilang balik papan Pertamina sudah melakukan analisis terkait dengan subkont dan kemudian apa kira-kira yang mungkin bisa di apa namanya dilakukan dalam konteks mengatasi isu-isu yang mungkin berkaitan dengan subkontraktor dimaksud dan yang kedua terkait dengan ya ini juga ada pertanyaan terkait dengan dampak dari booster implementation Pak Pak Ferry apa bisa mungkin bisa dilaborasi lebih lanjut dampaknya apa setelah itu Pak mungkin tadi agak terputus sebetulnya diskusinya dari paparan Bapak perkenaan Pak Ferry silahkan baik terima kasih Pak Darwin jadi mungkin saya menjawab dari yang belakang dulu ya dampak dari booster implementation kalau dampak terhadap productivity tadi sudah saya sampaikan bahwa itu memberikan dampak yang positif buat kita dan tadi ada sempat saya baca apakah ada dampaknya terhadap komersil mungkin ya jadi tergantung kondisi jadi kalau misalnya ada satu kondisi yang owner atau pengguna jasa itu meminta untuk akselerasi dibandingkan dengan yang sudah tercantum dalam kontrak tentunya itu ada dampak terhadap komersil tapi apabila ada kondisi yang penyedia jasa terlambat karena sesuatu dan lain hal misalnya karena ketersediaan manpower kemudian dilakukan percepatan tentunya tidak ada dampak komersil terhadap pengguna jasanya kurang lebih seperti itu Pak Darwin yang kedua pertanyaan pertama mohon maaf diulang lagi Pak Darwin terkait analisi subkontraktor Pak terkait dengan upaya peningkatan produktivitas dan juga mengatasi kendala yang Bapak alami kira-kira bagaimana yang Bapak lakukan dan untuk hal tersebut kira-kira ada solusi-solusi apa yang mungkin bisa disyarat terima kasih Pak Darwin jadi memang komunikasi kita dengan JO atau main kontraktor tentunya tidak bisa lepas dari performance dari subkontraktornya Pak Darwin jadi dalam kondisi-kondisi tertentu kita selalu mendorong JO untuk meningkatkan performance ya otomatis itu performance dari subkonnya ada kondisi-kondisi yang memang kita mengambil keputusan bahwa mungkin salah satu subkon yang memang karena kondisi tertentu tidak bisa perform itu bisa kita lakukan permintaan kepada main kontraktor untuk istilah kita didescoping Pak Darwin nah ada juga memang mungkin tadi ada pertanyaan saya sempat baca dari Pak Pak Adri Nur kalau nggak salah itu dari Rekon itu mengenai tadi pertanyaannya mengenai COVID-19 kemudian ada hal-hal lain jadi memang tadi saya sangat sepakat dengan salah satu pembicaraan menyatakan bahwa kita harus betul-betul paham dengan kontrak Pak jadi memang kebanyakan kita pada saat bidding segala macam itu terlalu fokus terhadap hal-hal teknis kemudian kontrak dibicarakan setelah adanya kontrak award merasa bahwa waktunya tidak banyak sehingga kontrak ditanda tanganin mungkin belum sempat didalamin setiap pasalnya nah ini memang bisa terasa kalau kita mempunyai pengalaman pada saat eksekusi itu selalu terjadi dispute masalah pemahaman kontrak itu artinya pada saat awal kontraknya tidak betul-betul didalamin dan disepakatin diakini itu bahwa persepsinya sama terhadap kosul-kosul kontrak jadi yang saya contohkan tadi jadi kontrak itu menjadi interface antara pengguna jasa dan penjenia jasa kalau contohnya tadi COVID memang kebetulan di kontraknya di RDMP Balikpapan itu menjadi tanggung jawab masing-masing saya pernah lihat juga ada kontrak terkait dengan COVID jadi kalau COVID itu kan dalam kontrak kita kan kita sebut post major jadi ada juga kontrak yang saya lihat post major akibat wabah itu yang ditanggung oleh pengguna jasa itu ada Pak jadi memang sangat-sangat tergantung dari kontrak yang disepakatin dan saya juga meyakimi bahwa ada kontrak antara main kontraktor dengan subkontraktor itu juga harusnya menjadi acuan antara subkon dan menkon untuk eksekusi pekerjaan di lapangan Pak mungkin itu jawabannya dan kita memang melakukan analisa terhadap performa dari subkon termasuk juga meyakini kadang-kadang subkon juga langsung kontak kita masalah pembayaran atau apa yang bisa berpotensi untuk menurunkan demikian demikian Pak Darwin link construction ini Pak Budi ini kan ada beberapa hal yang mungkin dari link construction ini mengacu kepada industri khususnya manufaktur kira-kira dari pandangan Bapak kalau link construction ini apakah juga mungkin apply untuk industri atau yang disebut dengan new industry Pak disini mungkin Pak Ardano menyampaikan apakah bisa diterapang kayak moda-moda Tesla Slawe atau kayak gitu kira-kira mungkin Pak Budi punya insight tanggapan terkena tersebut terima kasih Pak Darwin sebelum saya menambahkan sedikit Pak Ferry yang bagus yang bagus yang mengenai analisis subkon atau evaluasi karena itu menurut saya menjadi poin yang penting juga karena selama ini yang kita lakukan analisa di assessment banyak tadi kelihatannya ada evaluasinya kepada subkon tetapi evaluasi ini kadang tidak sesuai dengan yang seharusnya ini perlu dibuatkan sistem yang bagaimana muncul evaluasi bisa langsung real time sehingga ini bisa mengacu kepada betul-betul performan itu sehingga semua bergerak piramida subkon mandor kemudian sampai dalam pelaksana semua bergerak bersama-sama ini yang perlu tambahkan sedikit saja Pak Ferry nampain tadi pengalaman kami banyak yang analisa evaluasinya baik kriteriannya informasi pun belum detail dan belum maksimal menyambung masalah pertanyaan dengan Tesla ini juga sebenarnya saya ingin sampaikan menanggapi pernah yang muncul di Youtube Toyota W sudah usang kalah dengan Tesla W Bapak Ibu salah Toyota W itu mengajarkan bagaimana untuk melakukan how to kaizen dengan kreatif dengan skamper dengan simplifikasi substitusi dengan adapt kemudian dilakukan modifikasi dan seterusnya itu harus terus dilakukan itu adalah konsep yang sebenarnya dilakukan jadi gini Toyota W itu adalah metodenya untuk melakukan kemudian masing-masing melakukan ini dilakukan sehingga bisa memunculkan Tesla W apa yang bisa substitusinya apa yang bisa diganti apa yang bisa diimprove kaizen kaizen itu dari kata kaizen berubah karena yang baik terus sehingga jangan sampai kita merasa itu prinsip dari Toyota yang meskipun dia sudah menjadi world class company Bapak Ibu saya ingin menggarisbawahi world class company itu bukan perusahaan yang ada di dunia di belan-dunia benan-benua mana-mana bukan world class company itu artinya apa perusahaan yang dijadikan benchmark oleh perusahaan-perusahaan lain baik industri yang sejenis maupun yang tidak sejenis artinya apa mereka sudah baguspun dia harus berpikir how kaizen PDCE-nya harus terus berjalan sehingga sudah sempurna pun mencari terobosan-terobosan misalnya dikatakan kalau dikonstruksi misalnya Agile sekarang yang Pembok 7 edition dengan Agile dikonstruksi itu tidak bisa Agile yang bisa Agile itu IT kalau Agile masih berantakan yang ada banyak changeover mungkin di awalnya bisa desainnya mungkin bisa dengan mengacu sebelum jadi voice of customer pada saat di awal tapi pada saat tidak bicara konstruksi Agile Pembok itu akan membuat malah pusing kalau kita mengacu yang 6 edition masih bingung makanya saya memberi solusi disitulah bagaimana kita membangun manusia yang kreatif manusia yang proaktif dan culture-nya dibangun di setiap level mereka bisa melakukan inovasi-inovasi jadi kalau pertanyaannya apakah sangat relevan sangat relevan masih relevan teslawi adalah output buah pemikiran untuk melakukan improvement terus cuma hati-hati saya yakin di kedepannya nanti akan kalau hanya mengejar langsung ditembak tidak melakukan dengan penguatan di proses oriented-nya saya yakin nanti bisa menjadi masalah artinya apa mengasal dengan masalah kualitasnya masalahnya cepat di awal jadi contoh kalau baru pernah mendengar dulu motor Kanzen itu metik motor metik pertama yang dikenalkan oleh Taiwan itu waktu pertama tapi begitu dia kenal yang lain belum Yamaha belum Honda belum tapi begitu dia muncul pertama metik tidak disebut dengan apa namanya sales-nya tapi kemudian pada berikutnya jatuh di kualitas dan nikahnya sudah mulai muncul di tesla terima kasih Pak Darwin terima kasih banyak Pak Budi atas jawabannya jadi memang masih relevan dan sangat relevan karena kita mau bertanggung membantu SDM-nya punya kemampuan berpikir ke arah sana terima kasih banyak Bapak Bapak Ibu sekalian tidak terasa sebetulnya waktu sudah cukup panjang kita berdiskusi sebetulnya dari panitia tadinya memang dijadwalkan kita akan berakhir di 15.30 tapi tadi saya diberikan signal oleh teman-teman dari panitia kita masih bisa diskusi lebih lanjut alhamdulillah karena saya masih melihat mencatat beberapa pertanyaan mudah-mudahan para narasumber kita masih semangat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini baik Bapak Ibu sekalian kita coba manfaatkan waktu 10 menit bila mana ada yang ingin bertanya silahkan mungkin disantumkan di chatbox sambil menunggu mungkin izin saya kembali ke Paniko Paniko ini masih ada pertanyaan concern atau penasaran sebetulnya terkait dengan spesialisasi ini Paniko ini pertanyaan dari Pak Suherman beliau bertanya mungkin momen penjelasan spesialisasi seperti apa sih di bidang konstruksi dan bagaimana pasar konstruksi dan infrastruktur yang kita saat ini dianggap tidak merata apakah nanti dengan spesialisasi ini membuat pasar menjadi lebih cepat atau lebih kecil bagi dunia usaha konstruksi ini satu concern mungkin Pak perkenaan mungkin Pak Niko bisa memberikan tanggapan jadi konsep kalau kita bicara jasa konstruksi memang itu ada satu sifat usaha yang disebut spesialisasi ada yang ternyata dalam KBLI pun sudah kami buat subklasifikasinya tapi itu adalah sifat usaha yang memang secara prinsip itu kalau dibilang sempit bisa saja tapi yang saya mahu di spesialisasi itu adalah setiap berusaha jasa konstruksi saat mengambil sertifikat berusaha itu jangan terlalu banyak subklasifikasinya contoh misalnya orang kalau ngambil kami punya 130 subklasifikasi 130 misalnya untuk yang berumur saja ada 29 kalau berumur 9 sifil ada 20 sifil untuk yang sifatnya umum nah kalau satu barang usaha itu dia mengambil semuanya akan stres dia Pak karena apa-apa setiap subklasifikasi perlu tenaga ahlinya perlu juga alatnya jadi saya mahu sebagai spesialisasi itu adalah supaya kalau dia cuma jalan-jalan saja jangan ambil jalan ambil gedung ya susah dia jangan ambil jalan lagi kemudian dia ambil lagi nanti habis jalan juga ada kereta api itu masuk disipul juga dia soalnya jadi yang saya maksud adalah spesialisasi itu adalah kita itu mencoba membuat diri kita itu fokus pada satu usaha tertentu yang memang kita tekuni dan kita punya semua alatnya kita punya orangnya seperti misalnya seperti SDM di Pertamina atau di Slumber J di Pertamina dan itu mahal bayarnya memang Indonesia belum sampai kesana tapi Undang-Undang 2 sudah mengarah kesana di Undang 11 artinya ke depan kita pasti mengarah kesana kemudian Pak Terwin baik terima kasih banyak mudah-mudahan membuat kita menjadi lebih jelas strategi kawan-kawan ke depan untuk menjadi spesialisasi spesialisasi baik masih ada waktu ingin saya manfaatkan selanjutnya untuk bertanya ke Pak Krishna Pak Krishna tadi Bapak mengungkap banyak terkait dengan resiliensi dan kami lihat di chatbox belum ada yang bertanya terkait dengan resiliensi ini resiliensi kemudian dikaitkan dengan bisnis continuity management atau bisnis continuity plan menurut Pak Krishna kira-kira dalam kita menyusun bisnis continuity plan aspek-aspek apa saja Pak yang keringnya perlu diperhatikan sehingga resiliensi yang kita harapkan itu bisa sesuai dengan yang tadi Bapak gambarkan kurvanya lebih tajam dimana kurva yang lebih melandai seperti itu perkenaan Pak Krishna baik ya baik ya saya senang Pak Darwin bertanya ini karena ini satu apa namanya isu yang sudah mulai banyak dibahas gitu ya tapi rasanya baru beberapa perusahaan dan karya-karya yang sudah mulai menerapkan itu gitu saya kira-kira cukup baik jadi untuk menerapkan bisnis continuity management tahap pertamanya kita harus punya plan yaitu bisnis continuity plan nah untuk bisa menyusun bisnis continuity plan kita harus memahami ancaman goncangan apa bahaya-bahaya atau istilahnya hazard yang ada di sekitar kita ya baik secara fisik alam maupun ancaman-ancaman lain ya seperti covid misalnya kita dulu belum tahu bahwa covid itu bisa terjadi gitu ya kemudian goncangan-goncangan lain ya mungkin nah kemudian juga kita harus memahami dampak dari setiap goncangan itu apa terhadap bisnis kita dengan apa namanya mengkaji melakukan analisis yang namanya bisnis impact analisis jadi apa saja yang bisa terdampak dan kalau terdampak sampai seberapa jauh terdampaknya gitu karena kita tuh harus tahu kapan kalau ada suatu goncangan yang parah itu kapan kita bisa pulih kembali dan sebisa mungkin dipercepat nah untuk mempercepatnya kita perlu menerapkan upaya-upaya yang dalam istilah apa standarnya disebut mitigasi gitu ya upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi dampak-dampak yang bisa dilakukan melalui berbagai cara sangat banyak cara itu bagian dari risk management sebetulnya nah setelah itu juga kita harus menyiapkan rencana untuk pemulihan bagaimana kita bisa pulih kembali apa yang harus diperhatikan biasanya kita membuat target bahwa kalau suatu goncangan tertentu misalnya gambar bumi itu kita harus bisa pulih dalam waktu 2 minggu misalnya 15 hari misalnya contoh saja ini contoh nah kemudian apa namanya selain itu kita juga harus mempersiapkan membuat rencana untuk menghadapi keadaan darurat kalau ada keadaan darurat seperti itu apa yang harus kita protect salah satu komponen yang sangat esensial barangkali di perusahaan itu adalah data jadi kita harus punya disaster recovery plan untuk IT kita itu sangat penting sekali karena data hilang wah mulai nol lagi nanti perusahaan ini jadi kira-kira seperti itu dan keseluruhannya itu harus di manage dengan baik ada commitment dari management yang paling atas untuk menerapkan itu karena memang kalau kita sudah punya plan tidak di implementasikan itu percuma gitu dan kemudian plan itu harus di maintain setiap tahun ada exercise kalau terjadi keadaan darurat keadaan goncangan dan seterusnya mana-mana yang perlu diperbaiki diperbaiki kira-kira seperti itu Pak tapi intinya butuh commitment dari top management untuk bisa melakukan itu nah banyak yang bertanya waduh kita ini perusahaan kecil perusahaan kecil kita gak sanggup bikin business continuity plan gitu ya nah sebetulnya business continuity plan itu apa namanya scalable sifatnya bisa disesuaikan dengan skala perusahaan nah tinggal ada tahu prosedurnya saja dan sudah banyak prosedur-prosedur yang dikembangkan pedoman-pedoman juga banyak beredar ada asosiasinya juga itu hirmapa itu ya asosiasi risk management itu di Indonesia itu saya kira sesuatu praktek yang baik ada standarnya standar ISO saya lupa 22301 kalau gak salah nomornya dan itu sudah diadopsi oleh Indonesia juga menjadi SNI ISO tinggal menerapkan itu sih sebetulnya begitu aja mungkin singkatnya Pak soalnya kalau kita kan panjang nanti betul tapi mungkin secara singkat juga dari pengalaman kami Pak di BTSI menerapkan BCP dan BCM ini luar biasa memang pada awalnya kelihatannya susah sekali kita jalanin malah sebetulnya tidak terlalu rumit tidak terlalu kompleks selama kita memahami event-event apa yang mungkin akan terjadi kita buatkan skenario lalu kita susun menjadi rencana seperti itu itu berat di awal saja Pak berat di awal kelihatannya tapi ketika dijalankan oh ternyata bisa kita kelola sebetulnya kita tidak harus langsung sempurna sepakat betul sifatnya continuous improvement tiap kali diperbaiki perbaiki itu saja sekali yang saya bisa share baik terima kasih banyak Prof harapan kita kita bisa diskusi banyak lagi terkait dengan hal-hal terkait dengan saya ingin menambah satu komentar Pak terkait produktivitas silakan Pak produktivitas nasional jadi pertama karena itu agregasi secara agregasi memang produktivitas konstruksi kita tidak baik karena memang banyak yang kecil-kecil yang apa namanya produktivitasnya rendah gitu ya dan kemudian ada isu kedua bahwa dominan dari industri konstruksi di Indonesia adalah pada pemerintah proyek pemerintah lebih banyak yang bergantung kepada proyek pemerintah dan kita tahu proyek pemerintah itu diregulasi sangat ketat sehingga agak menyulitkan untuk membuat inovasi atau bahkan yang tadi disampaikan Pak Pak Seno atau Pak Veriani atau Pak Budi saya lupa kolaborasi wah kalau kita menggunakan kolaborasi antara apa penyedia jasa pengguna jasa bermain bersama itu bisa-bisa kita ditangkap KPK gitu ya karena dikira akan ada KKN jadi hal-hal semacam itu mungkin memang perlu dipikirkan ke depannya bahwa contoh tadi yang menarik disampaikan Pak Niko saya tertarik Pak Niko ada 1790 klasifikasi badan usaha wow sangat kompleks bagaimana ini mengelolahnya regulasinya dan itu juga apakah dengan klasifikasi seperti itu akan mendukung pengembangan spesialis-spesialis jadi mungkin perlu dipikirkan ulang barangkali ke depan itu aja Pak terima kasih terima kasih terima kasih banyak Pak Krishna atas penambahan informasi terkait produk kita Pak Budi kalau boleh mungkin saya sekaligus ini akan lanjut ke Pak Budi nanti sekaligus ini kebetulan ada pertanyaan ke Pak Budi nanti mungkin setelah Pak Budi menambahkan nanti mohon juga dibantu dijawab pertanyaan ini ini muncul dari Pak Gunadi dari Waskita Karya pertanyaan beliau adalah apakah memiliki contoh sukses story pada proyek yang dieksekusi dan juga memberikan deviasi positif pada CWGS setelah penerapan lean atau comet room dan kira-kira berapa lama hasil itu baru bisa ditroleh sekaligus mungkin dijawab aja Pak Budi terima kasih izin tadi nambahin apa yang sudah dikebarkan Pak Budi yang mendasar juga tadi jadi tema kita resiliens bagaimana kita supaya resiliens tanya adalah sederhana lean karena kalau kita lean kita menjadi ramping kita akan mudah bergeraknya dan fleksibel kalau kita gendut akan menjadi report yang pertama tadi bagus juga dengan kita mengajuk pada ISO 31000 risk management yang benar artinya apa sering saya menemukan bahwa manajemen risikonya sekedar ada sekedar formalitas karena begitu kita cek sampai ke bawah manajemen risikonya ini gak nyambung jadi ini gak ngeling ini yang sering kita temuin bahaya dan di level lean construction pun itu kita sampai masuk ke bawah di level eksekusi di lapangan itu sudah kita ajak mandor pelaksana karena bahkan tukang untuk berpikir risiko yang akan terjadi dengan apa dengan constraint bukan hanya varian constraint varian dan look ahead yang bukannya formalitas tapi yang benar karena yang sering terjadi kelapaan apa firefighting itu ada masalah firefighting 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 sehingga tidak belajar mengenai how to prevent dengan manajemen risiko yang ditantaran pelaksana makanya kalau di level instruction ada itu pilarnya khusus untuk itu bagian menjalankannya jadi bukan risiko yang di langitan yang di atas tapi di bawahnya ada missing link kemudian tadi pertanyaannya mengenai success story success story banyak kalau di level construction kalau di Indonesia jelas jadi beberapa memang kendalanya berapa di proyek yang kita bantu masih banyak perlu komitmennya contoh misalnya kita menghitung floor to floor bagi sting floor to floor misalnya kita diminta membantu untuk percepat speed up di proyek ini kita identifikasi mana yang critical lead time-nya yang mana long lead-nya yang mana kalau di bagi sting floor to floor oke floor to floor-nya kemudian kita analisa dari sana misalnya 11 hari dengan segala alasan kita bisa melihat dari analisa lean note action itu bisa 7 hari 7 hari bisa menjadi 4 hari cuma untuk bisa mendapat itu itu perlu support yang komitmen yang benar subconnya harus komitmen mengikuti apa yang kita arahkan karena banyak waste analysis yang terjadi di situ dan itu membuat banyak manjang saya bayangkan misalnya dalam proyek yang skala mega proyek yang besar karena di piping fabrikasi terdapat ada suatu terlihat di situ sudah molar ini akan molar memanjang ini yang sering tidak perlu di di bawahnya perlu di analisa dengan benar kalau bicara komitrum berapa lama cepat kalau melakukan dengan implementasi komitrum terjadi kolaborasi kolaborasi pengertian yang ini ya Pak Prof. Riznabur dengan kolaborasi yang seperti nanti dengan KPK tapi kolaborasi yang tadi dikaitan dengan kontrak adalah kolaborasi makanya yang di awal saya sampaikan di awal kita melibatkan nanti dengan regulasi dengan baik dari aspek hukumnya itu sudah diusulkan untuk menjadi IPD Integrated Project Delivery itu sudah berjalan di Lean Construction Institute di sana di Amerika itu yang nanti justru akan di April nanti akan kita usulkan ke sana tetapi bicara kolaborasi pengertian di sini adalah kolaborasi antara sub-maincon sub-con sub-connya sub-con mandor ini menjadi link kalau itu sudah dapat Pak hasilnya dahsyat ada beberapa tesimoni nanti kalau ini Pak bisa lihat di webnya Limous Raksin dan di PQI baik kemudian itu Pak Darwin ada beberapa pertanyaan lagi tadi apakah ada ini ya Pak di Hulumi Gas dari Pak Pandu Santoso Pak Darwin untuk yang model cost recovery tadi sebetulnya juga yang kaitan dengan New Industry tapi mau Pak yang cost recovery kira-kira seperti apa sangat bisa Pak Pandu Pak Darwin izin jadi katakanlah mau di IPC yang tadi sampaikan mau di siapapun itu sangat bisa jadi yang pertama adalah kita fokus dulu siap proses kita kita benahin dulu kalau recovery semua mengacunya pada semakin molar kita recover sponsor kan jadi owner-nya jadi jadi kobol-kobol sponsornya owner-nya molor-moloring kita kemul justru acuannya harus standar tadi yang sampaikan Prof. Krisner tadi bagus sekali benchmarknya jelas untuk melakukan welding untuk yang sekian itu ini berapa lama waktunya dengan helper fitter yang sekian itu berapa lama waktunya standarnya jelas dengan schedule yang sekian itu berapa sehingga itu menjadi acuan kalau sudah beri acuan itu risk cost recovery-nya sudah tidak bisa beri acuan-nya ini harusnya skidulnya di N plus 5 jadi bukan muntur jadi N plus 10 kemudian kami juga di IPC juga sempat diminta membantu untuk melakukan assessment di salah satu mega proyek yaitu Pak Udi usaha mengacu untuk mengacu prioritas untuk mengidentifikasi prioritasnya sangat bisa kita siap sebenarnya kita mau melakukan cuman ada tapi sebenarnya sangat bisa dan itu menjadi suatu acuan kesalahan kalau ada lagi pertanyaan saya kira tidak terasa Bapak Ibu sekalian para narasumber waktu kita memang sudah semakin larut dan semakin asik kayaknya diskusinya mungkin banyak hal yang sebetulnya pengen diganti tapi mungkin mohon maaf ini karena keterbatasan waktu juga rasanya mungkin kita bisa batasi dulu mungkin diskusi kita mungkin kita bisa bersambung lagi Pak Budi mesti bikin lagi sesi berikutnya jadi Bapak Ibu kalau tadi menanyakan kenapa waktunya sangat sedikit Bapak Ibu kita ini kan pre-event nanti kita punya waktu mini-event yang itu kita bisa diskusi dengan panjang lebar termasuk misalnya pertanyaan Pak Handi misalnya mengenai tools mengenai last planer system dengan software apa ada namanya program kanban yang digital link construction tetapi ini intinya kita pre-event memang kita sekedar semacam kick off Bapak Ibu kick off masing-masing makanya kita hadirkan dan luar biasa tokoh-tokoh kita sesuatu Pak Nicodemus Pak Krishna dan Pak Budi Swanda Pak Seno berkenan Pak Veriani yang sudah demikian katang Pak Veriani kita nanti mau belajar dari Pak Veriani kita hadirkan beliau-beliau ini termasuk Pak Darwin yang sudah ini ini kita baru standar kick off Bapak Ibu jadi harapannya nanti kita bisa di April Insya Allah kita bisa maksimalkan dan kita sesuai peran pesannya Pak Pak Dirjen Pak Dirjen Bindah Konstruksi Pak Di dan Pak Brin Pak Prof. Marsudi mari kita kembangkan yang mengacu dengan Kanser Indonesia dan kita sudah mengarah ke sana dengan support dari Bapak Ibu semua kita bersinergi dengan berkolaborasi dalam arti yang positif sehingga nanti kita bisa kembangkan kita yakin insya Allah kita bisa mengaduk menengkai kita combine dengan pimpinan Pak Nicodemus nanti dengan Pak Dirjen Bindah Konstruksi dengan Pak Dirjen Kepala Bicika Pak Taufik nanti harapannya kita bisa menawarkan hal yang baik karena pernah saya satu sedikit Pak Darwinsya pernah disampaikan oleh salah satu dari Pak Dirjen saya ingat sekali waktu setelah saya memberikan diminta bicara di acaranya ASEAN Contractor Federation kita menggunakan kemudian Pak Dira kita sudah pakai dibantu dari Kesultanan Amerika saya sampaikan Pak Dira ambil salah satu sub yang nanti buktikan kita bisa nanti kita bandingkan apple to apple apa yang dia akan oleh dari mereka dengan yang dari Indonesia kira-kira kira-kira gitu Pak baik Pak mudah-mudahan itu juga menjadi harapan dari kita semua dan juga mungkin sebagai closing remarks yang bisa disampaikan oleh kawan-kawan dari LCI terkait dengan penyelandaan webinar ini mungkin di akhir ini sebetulnya saya ingin mengundang juga sebagai closing statement dari masing-masing narasumber terkait bagaimana dan bagaimana ke depan yang kira-kira bisa menjadi pesan kepada kita semua di sini terkait dengan upaya penengatan tanda produktivitas di tengah kondisi yang mungkin cukup men-challenging ini izin mungkin saya mengundang closing statement dari setiap narasumber perkenaan mungkin saya mengundang terlebih dari Pak Niko Pak Niko mungkin mohon izin mau menyampaikan closing statementnya Pak saya Pak ya kalau saya itu yang pertama sehat dulu Pak kalau terkait jasa konstruksi mari sama-sama kita pelajari undang-undang PP permen yang sudah ada dari PUPR terkait dengan jasa konstruksi dan ini cukup banyak permennya dari tadi Pak Budi kita masih banyak PR Pak Budi permen kami ada tujuh yang perlu kami sampaikan juga terkait Jakon saja dan mari kita berpikiran positif untuk kita membangun ya itu poinnya jadi ada yang kurang ya kita boleh memberikan saran supaya kita makin maju jangan kita membuat malah jadi garu tidak baik itu pesan saya supaya kita maju dengan semangat untuk Indonesia maju di setubuh terima kasih Pak Darwin terima kasih terima kasih banyak Pak Nik selanjutnya kami mengundang closing statement yang disampaikan oleh Pak Prof Krishna berkenan Pak Prof baik terima kasih mungkin tidak banyak closing statementnya hanya mari kita bersama-sama membangun industri konstruksi kita dengan tidak melupakan kunci utama kita membangun produktivitas sebagai cara untuk meningkatkan daya saing kita dan untuk meningkatkan produktivitas tersebut berbagai upaya perlu kita lakukan bersama tapi satu hal yang paling perlu kita dukung itu adalah pengembangan database dari industri kita database ekonomi dan performance-nya itu saja berangkali Pak yang bisa saya sampaikan terima kasih banyak Prof Krishna atas statement yang disampaikan selanjutnya saya mengundang perkenan kesedihan Pak Budi Suwanda untuk menyampaikan closing statement perkenan Pak ya terima kasih Pak Darwin mungkin closing statementnya gini kali ya bahwa setelah setelah ikut dan kita juga mendalami apa namanya bahwa produktivitas ini untuk untuk dikonstruksi ini cukup apa ya mungkin bahkan sangat potensial sangat potensial untuk kita improve banyak hal kinerja terutama dan output-output infrastruktur dan mungkin seperti kebetulan saya ada apa di divisi yang terkait dengan riset dan teknologi ya rasa-rasanya produktivitas untuk bisa menghasilkan idea ataupun solusi ataupun strategi inovasi dan teknologi ini rasa-rasanya mungkin PP cukup terbantu dengan adanya divisi ini dan ini mungkin bisa kami share kepada semua para pelaku yang hadir di sini untuk lebih intensif apa namanya melakukan research terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan apa produktivitas research itu salah satu temuan menjadi root cause kenapa produktivitas di kita ataupun di dunia itu rendah jadi barangkali setidaknya mengkritisi saja itu sudah bagian dari research apa yang yang menjadi produktivitas kita rendah itu sudah sudah satu langkah maju kalau menurut saya untuk itu untuk maju saya pikir apa namanya kita bisa memulai dengan langkah yang ringan langkah yang sudah jelas tadi angkanya produktivitas itu penting kita mulai dengan mengkritisi melihat mengamati apa yang tidak produktif di sekitar kita mungkin itu Pak Pak Darwin yang mungkin bisa kami share terima kasih banyak Pak Budi atas statement selanjutnya saya mengundang closing statement dari Pak Seno perkenan Pak Seno apakah Pak Seno masih on board kalau tidak ada mungkin kita bisa ke closing statement yang disampaikan Pak Ferry dulu mungkin Pak Ferry perkenan baik terima kasih Pak Darwin jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ini forum yang sangat berguna saya pikir forum yang mempertemukan pengguna jasa dan pemberi jasa dan saya harap dengan forum-forum seperti ini industri konstruksitas semakin baik dan tentunya kalau industri konstruksitas semakin baik tentunya memberikan dampak langsung kepada Pertamina karena tadi Pak Joko Peono sudah menyampaikan kita akan banyak proyek ke depan dan tentunya konstruksi nasional diharapkan berpartisipasi secara maksimal terhadap proyek-proyek tersebut terima kasih Pak Darwin terima kasih banyak Pak Ferry terakhir atau mungkin sebelumnya saya mengundang kembali Pak Seno sekiranya beliau masih hadir apakah Pak Seno bisa memberikan closing statement mungkin beliau sudah ada kegiatan lainnya mungkin kita bisa berlanjut ke pemberi closing statement yang terakhir Pak Budi Utomo perkenaan Pak Budi Utomo untuk memberikan statement Pak terima kasih Pak Darwin jadi karena tadi closing statement karena saya biasa kalau dengan membantu selalu full tanya jadi saya ada kalau belum menjawab pertanyaan Pak Pandu jadi closing statement saya izin Pak Darwin menjawab pertanyaan karena tadi kalau closing statement saya di opening speech sudah harapan-harapan tadi untuk kursi nasional seperti yang Pak Dikodimus sampaikan izin Pak untuk tanyaan dari Pak Pandu Santuso Pak kami sudah menggunakan berbagai teori manajemen konstruksi dan berbagai macam berkatan kursi kontrolisme namun tetap jauh dari on budget dan on time schedule izin bagi dari Pak Budi apakah di Nusantara apakah Bapak punya panggungan dengan kursi di Olimigas Pak coba dulu link konstruksi satu kemudian pertanyaan dari Pak Karis Alvi ini ketuanya IBIMI Pak Karis apa kabar salam sehat jadi ukuran apa saja terbaik mengukur kinerja konstruksi dari inisiatif link yang sedang diterapkan jadi Pak kalau bicara link sebenarnya ya benar nanti ada ukuran gpa-gpa nya gpa nya ada 4 jenis gpa exa gpa profsi gpa activity gpa project jadi semua ini tadi kaitan adalah result reinted dengan proses reinted jadi jalan berukuran hanya tangible sama kaitan dengan tangible tangible saja yang intangible perubahan atmosfer perubahan kerjasama team work dengan kolaborasi itu harus diukur juga seperti apa termasuk saja sistem ide-ide untuk improvementnya apa itu diukur sehingga kita jangan hanya punya ide misalnya yang annual inovasi yang di di atas tapi yang day to day itu sudah harus diukur nanti di KPA yang benar di dalam lingkungan serang itu diukur jauh mana seseorang menyumbangkan ide-ide usulan kepada projeknya kepada perusahaannya kepada korporatnya kemudian bagaimana cara Bapak membangun budaya Bapak Ibu pengalaman saya membantu di raksana perusahaan dan audit itu intinya adalah membangun budaya adalah memanusiakan manusia makanya kenapa adalah sering dibuat baik kalau di pabrik operator itu lebih kayak robot sama di tukang juga seperti robot mandor seperti robot menyerahkan arahan dari atas dengan tidak diberi guidance dengan budaya yang tidak disiapkan seperti tadi kalau di Indonesia bukan sama sembarangan tapi kalau di Singapura dia langsung buang sama tempat budaya ini disiapkan ini budaya dengan budaya lim dalam waktu cepat jangan seperti yang corporate culture yang bertahun-tahun menerapkannya dengan terlalu tertarik kepada perubahan yang cepat itu saja closing statement dari kami terima kasih Pak Darwin dan terima kasih Bapak Ibu baik terima kasih banyak Pak Budi dengan penyampaian yang tadi disampaikan Pak Budi maka kiranya kita bisa akhiri sesi 2 dari webinar kita hari ini saya dan juga mungkin Bapak Ibu sekalian yang hadir tentunya mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesar kepada para narasumber dan juga pada para peserta yang sudah aktif memberikan pertanyaan di dalam forum diskusi ini saya sebelumnya juga mohon maaf bila mana ada kesalahan dalam hal penyampaian yang tidak berkenan bagi Ibu Bapak sekalian mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini benar-benar bisa memberikan manfaat untuk kita semua dengan demikian saya izin akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan wabilahi taufiq wabila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan selanjutnya kepada Mbak Maria perkenan Mbak Maria terima kasih terima kasih Pak Darwin terima kasih terima kasih Pak Darwin terima kasih Pak Darwin Pak Dibu Suwanda Pak Dibu Demus Pak Krishna Pak Krishna Pak Feryani selamat berhormat baik terima kasih Bapak-Bapak pembicara sesik dua dan terima kasih juga kepada Bapak moderator kita Pak Darwin baik baik Bapak Ibu sekalian terima kasih karena sudah stay tune di acara kami di webinar AKLCII pada hari ini hari yang pertama ya Bapak Ibu jangan lupa bahwa besok masih ada hari kedua kami akan mulai di jam yang sama tentunya dengan pembicara-pembicara yang juga tidak kalah menarik dibandingkan hari pertama ini kami tunggu untuk besok untuk juga bisa bergabung dengan kami di webinar ini dan juga Bapak Ibu mohon diperhatikan bahwa yang hanya mendapat sertifikat adalah peserta yang ikut pada dua hari berturut-turut yang akan besok bersen dengan link yang berbeda dengan begitu saya selaku MC akan menutup acara pada hari ini terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mbak Marian terima kasih terima kasih Pak Bud Pak Ibu terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih